Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di suatu tempat Setelah itu Jiang memberitahu Linai perihal dirinya yang akan merebut pisau keluarga Gi Oleh sebab itu Jiang akan mengajak Linai untuk berkemah Akhirnya mau tidak mau Linai terpaksa menuruti ajakan Jiang Bahkan ia tidak bisa membantah perkataan Jiang sama sekali Karena Jiang yang akan memotong gajinya Lalu mereka pun menangkap ikan bersama Sampai tanpa disadari mereka juga malah saling bersenda gurau Halo guys selamat datang di Bioskop Singkat Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini silahkan subscribe dulu ya Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama China terbaik Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita Namun sebelum lanjut demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran dan tentunya rebahan Tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di alur film Sweet Trap full episode versi Bioskop Singkat Di awal film kita diceritakan perihal suatu daerah bernama Bayi Chuan yang terkenal dengan kulinernya Daerah tersebut juga memiliki tujuh koki yang sangat hebat Dan masing-masing dari mereka telah mendapatkan sebuah pisau sebagai identitas diri Ketujuh koki itu adalah keluarga Chao, Gi, Sui, Jiang, Zhao, Li, dan Chai Namun posisi mereka malah membuat koki-koki lainnya merasa terpojokan Alhasil seiring berjalannya waktu, demi mendapatkan ketenaran Ada seorang koki yang dengan berani menantang seorang koki terkenal Dan koki terkenal itu adalah Pak Liu Sementara koki yang berani menantangnya adalah Jiang, koki restoran Chun Cheng Kali ini perlombaan masak mereka pun dimulai Dengan memperlihatkan kehebatan mereka masing-masing Tak disangka akhirnya Jiang berhasil memenangkan perlombaan tersebut Dan mengambil pisau milik Pak Liu Kenyataan itu pun benar-benar membuat Pak Liu terpukul Serta merasa tidak terima Hal tersebut juga membuat Jiang menduduki posisi koki bintang 5 Yang setara dengan tujuh koki hebat lainnya Kabar itu pun dengan cepat menyebar ke masyarakat Dan kali ini seorang gadis yang bernama Linai Sedang membawa ikan gabus ke restoran mie keluarga Sui Ia juga sudah mengetahui perihal kabar perebutan pisau tersebut Di restoran tersebut, Linai pun memiliki rekan kerja yang bernama Chan Dan pemilik restoran bernama Pak Sui Di sisi lain, Zhu sebagai manajer Jiang sedang memberikannya selamat Sebab Jiang berhasil menduduki posisi koki bintang 5 Namun tak disangka Jiang malah ingin menantang Pak Sui untuk mengambil pisaunya Ternyata Jiang memiliki dendam di masa lalu dengan Pak Sui Sebab Pak Sui pernah menolak bimbingan adiknya untuk menjadi seorang koki Mengingat hal itu membuat Jiang ingin bertemu dengan penerus restoran keluarga Pak Sui Pada scene yang berbeda, Linai dan Pak Sui sedang sibuk mengerus restoran Pak Sui juga selalu menggunakan pisaunya untuk memasak Dan hubungan antara Linai dan Pak Sui terlihat begitu akrab Namun Pak Sui masih belum mengizinkan Linai untuk memasak Sebab memasak bukanlah hal yang mudah Karena terdapat perasaan dan jiwa di setiap masakan yang disiapkan Di malam hari, Linai sedang berjualan di gerobak motor miliknya Lalu tiba-tiba saja Jiang ada di sana Bahkan ia malah memesan menu yang tidak dijual oleh Linai Yaitu mie ikan gabus Tetapi Jiang terus saja memaksa ingin memesan mie tersebut Akhirnya Linai terpaksa meminjam ikan rekannya Melihat cara memasak Linai langsung membuat Jiang mengomentari dirinya Hal tersebut juga membuat Jiang merasa ragu Jika Linai adalah penelus koki keluarga Pak Sui Tak berselang lama, pihak Razia pun berada di lokasi itu Mengetahui hal tersebut langsung membuat semua pedagang kabur Termasuk Linai Kemudian setelah keadaan aman, Linai kembali menemui Jiang Ia pun sempat meminta maaf atas situasi yang terjadi Beruntung Jiang masih ingin mencoba mie buatan Linai Namun lagi-lagi Jiang harus gagal memakan mie tersebut Sebab Linai yang bergegas kabur dari sergapan pihak Razia Keesokan harinya Jiang sedang berada di depan restoran Pak Sui Lalu tiba-tiba saja Linai malah terus mengintip mobil Jiang Sebab ia merasa mobil tersebut tidak diperbolehkan berhenti tepat di depan restoran Pak Sui Kemudian Jiang pun dengan berani masuk restoran itu Melihat kedatangan Jiang membuat Pak Sui langsung mengetahui tujuannya Yang ingin merebut pisau Pak Sui Setelah itu perlombaan memasak antara Jiang dan Pak Sui pun akan dimulai Chan yang mengetahui hal tersebut merasa sangat terkejut Bahkan Linai sempat mengajak Jiang untuk mengobrol Kali ini ia berusaha membujuk Jiang untuk membatalkan perebutan pisau itu Namun Jiang menolak hal tersebut Akhirnya perlombaan tersebut tetap dimulai Saat itu Linai bertugas menjadi asisten Pak Sui Tetapi tiba-tiba saja Pak Sui malah menugaskan Linai untuk memasak Namun di detik terakhir Pak Sui mengambil alih tugas Linai untuk menyelesaikan masakan tersebut Tak disangka lagi-lagi Jianglah yang berhasil memenangkan perlombaan itu Dan pisau Pak Sui sah menjadi milik Jiang Ternyata Pak Sui mengidap penyakit hipogeusia yang membuat kualitas indera perasanya menurun Kekalahan tersebut pun membuat Pak Sui diharuskan menutup restorannya Ia juga dengan berat hati harus memberikan pisaunya untuk Jiang Kemudian ketika perlombaan selesai Linai langsung menghampiri Jiang Kali ini ia merasa tidak terima atas kekalahan Pak Sui Dan tidak akan membiarkan Jiang menang begitu saja Lalu tiba-tiba saja Pak Sui memanggil Linai Momen itulah yang membuat Jiang baru mengetahui bahwa gadis dihadapannya bernama Linai Ternyata Jiang dan Linai memiliki kenangan masa kecil yang indah Jiang juga memang sedang mencari keberadaannya Sementara itu Linai yang melihat kondisi Pak Sui menjadi sangat sedih Karena kesehatan Pak Sui sudah tidak sekuat sebelumnya Bahkan ia masih saja ingin menggunakan pisaunya Kesedihan tersebut pun terus berlanjut ketika papa nama restoran Pak Sui diambil oleh pihak asosiasi Lalu Linai dan Pak Sui pulang bersama Saat itu Linai kembali mengingat momen di mana Pak Sui terus membujuknya Untuk bekerja di restoran keluarga Sui Hal tersebut membuat Linai memiliki keinginan untuk merebut kembali pisau Pak Sui dari Jiang Di malam hari Jiang memimpikan masa kecilnya dengan Linai Tetapi sikap Jiang tidak terlalu disukai oleh Linai Dan ketika Jiang terbangun ia langsung melihat dinding album foto Yang terdapat foto Linai di dalamnya Saat itu Jiang sedang berada di restorannya Dan ia langsung diberikan kabar oleh Su bahwa ada beberapa tamu yang sudah memesar restoran tersebut Hal itu pun membuat Jiang bergegas menyiapkan hidangan makanan Sesuai pesanan yang mereka inginkan Di sisi lain Linai dan Chan membuka kembali restoran milik Pak Sui Awalnya banyak orang yang melihat pembuka restoran tersebut Tetapi setelah mengetahui bahwa restoran itu dibuka oleh murid Pak Sui Mereka malah langsung pergi begitu saja Tak berselang lama Jiang pun ada disana Bahkan ia ingin mencicipi mie buatan Linai Alhasil mau tidak mau Linai dan Chan terpaksa tetap melayani Jiang Walaupun sembari terus mengomel Dan ketika Jiang menyantap mie tersebut Ia memberikan sedikit komentar baik Hanya saja Jiang menasihati Linai bahwa tidak mudah membuka sebuah restoran baru Sebab ada banyak hal yang perlu dipersiapkan Namun Chan akan selalu berada di sisi Linai untuk mendukungnya Melihat keakraban mereka berdua membuat Jiang terlihat sedikit kesal Lalu ketika Jiang pergi dari sana Tiba-tiba saja satu persatu pelanggan mulai berdatangan Sampai membuat stok ikan mereka habis tidak tersisa Namun Linai malah mendapati banyak sisa makanan di piring para pelanggan Dan tak berselang lama pihak asosiasi pun ada disana Ternyata tujuan kedatangan mereka adalah meminta Linai dan Chan Untuk menutup restoran tersebut Hal itu pun benar-benar membuat Linai serta Chan merasa sangat tidak terima Dan setelah perdebatan panjang akhirnya mau tidak mau mereka Harus menerima kenyataan bahwa restoran itu terpaksa ditutup kembali Kemudian Linai pun pulang ke rumah Kali ini ia malah tidak sengaja terjatuh Dan disana yang bersamaan Jiang juga ada disana bersamanya Saat itu Linai baru mengetahui bahwa ia tinggal di gedung sama dengan Jiang Alhasil Linai langsung merasa begitu kesal Namun ketika ia ingin pergi meninggalkan Jiang Linai malah hampir terjatuh kembali Beruntung Jiang segera menolongnya Lalu saat Jiang ingin pulang ke rumah Linai tanpa sengaja melihat barang belanjaan yang dibawa oleh Jiang Hal itu pun membuat Linai memberanikan diri Untuk meminta makan di rumah Jiang Beruntung Jiang mengizinkan hal tersebut Dan mereka segera pulang ke rumah Jiang bersama Sesampainya di rumah Jiang Linai melihat sebuah album foto Dan tanpa sengaja ia mendengar daringan ponsel Jiang di dalam kamar Awalnya Linai sempat memberitahukan hal itu pada Jiang Namun karena Jiang tidak mendengar perkataan Linai Akhirnya Linai memutuskan untuk mengambil ponsel tersebut Tetapi sebelum keluar dari kamar Jiang Linai hampir saja melihat dinding album rahasia milik Jiang Beruntung Jiang langsung memanggil Linai untuk makan bersama Saat itu ketika mencicipi mie ikan gabus buatan Jiang Linai benar-benar terlihat sangat menikmatinya Bahkan ia malah menangis saat menghabiskan mie tersebut Linai juga sempat memuji masakan Jiang Walaupun ia tetap menomorsatukan masakan Pak Sui Tak hanya itu Linai pun masih ingin merebut kembali pisau Pak Sui yang berada di tangan Jiang Lalu ketika Linai keluar dari rumah tersebut Ia langsung menghubungi Pak Sui Bahkan Linai menangis dengan begitu sedih Sebab masakan Jiang yang benar-benar nikmat Di malam hari Jiang dihampiri oleh kakaknya yang bernama Su Namun hubungan mereka tidak seperti layaknya kakak beradik Sebab Jiang yang bersikap dingin dan gengsi Kali ini Su memberitahukan perihal koki utama restoran Zhao yang sudah berganti orang Karena Hao Yang melakukan perlombaan secara pribadi dengan putrinya Jinjing Sampai akhirnya Jinjinglah yang mendapatkan posisi koki utama tersebut Hal itu pun membuat Jiang merasa sedikit curiga Keesokan harinya Linai terbangun karena mendengar suara berisik yang dibuat oleh ayahnya Ia juga mendapatkan banyak sekali notif pengeluaran debit yang juga disebabkan oleh ayahnya sendiri Lalu ketika Linai membuang sampah Ia tanpa sengaja melihat sebuah pengumuman lowongan pekerjaan yang bergaji tinggi Di hari berikutnya Linai sudah berada di restoran Jiang Untuk melamar pekerjaan di restoran tersebut Ternyata ada banyak orang lain yang juga ingin melamar di restoran itu Lalu sesi penyeleksian pun tiba Dan kali ini Jiang terus memperhatikan Linai dari layar laptopnya Tetapi Linai malah selalu gagal di setiap sesi yang dilakukan Setelah beberapa waktu tibalah akhir sesi tes yang mengharuskan Linai membuat sebuah ukiran dari buah Saat itu ia tidak ingin Jiang melihat karyanya Sebab Linai membuat setangkai bunga mawar Dan benar saja ketika semua sesi selesai dilakukan Jiang malah memilih Song Duo dibandingkan Linai Keesokan harinya Jiang memanggil beberapa orang yang berhasil lolos dalam sesi penyeleksian Tak disangka ternyata Linai lolos dan mendapatkan tugas untuk menggelola gudang Namun Linai malah terlihat sangat tidak menyukai posisi itu Ia juga sempat protes pada Jiang Lalu Linai mulai melakukan tugasnya Tetapi ia tetap saja mencari kesempatan untuk mengintip pekerjaan para koki Bahkan Linai pun dengan berani ikut campur di dapur tersebut Alhasil Zhu terpaksa memberitahukan tentang tugasnya dalam mengelola gudang Hal itu benar-benar membuat Linai menjadi begitu kesal Kemudian ketika Linai sedang mengecek beberapa barang Ia dikejutkan dengan kedatangan Jiang Sampai membuatnya terjatuh Beruntung Jiang langsung membantu menolongnya Momen itu pun malah membuat mereka berdua saling berdebat antara satu sama lain Kali ini Jiang memberitahu Linai bahwa makan siang untuk karyawan Akan disiapkan oleh para staff Mendengar hal tersebut membuat Linai sangat terkejut Tetapi ia tetap merasa begitu bahagia Kemudian ketika Jiang ingin meninggalkan restoran Ia dihampiri oleh Zhu Saat itu Zhu memberikan kabar jika pihak asosiasi akan mengunjungi daerah Baichuan Dan mereka hanya akan dilayani oleh satu orang koki utama Maka dari itu Jiang dan Jinjing akan merebutkan posisi tersebut Informasi itu juga diketahui oleh Jinjing Dan mereka berdua sama-sama merasa akan memenangkan posisi itu Keesokan harinya Linai dihampiri oleh Song Duo Ternyata kali ini Song Duo ingin menukar urutan memasak makanan karyawan dengan Linai Mengetahui hal itu langsung membuat Linai menerima permintaannya Sebab ia sangat ingin memasak Lalu ketika sudah berada di restoran Linai dengan senang hati mulai mempersiapkan bahan-bahan makanan Jiang yang juga ada di sana hanya bisa memperhatikan gerak-gerik Linai Tak berselang lama tibalah waktu makan siang Saat itu Linai terlihat begitu bersemangat melihat rekannya Yang menyantap makanan yang ia sajikan Namun Jiang malah tidak menyukai makanan tersebut Hal itu pun langsung membuat Linai protes akan sikap yang Jiang berikan Awalnya Linai masih berusaha membela diri Tetapi Jiang tetap saja mendapati celah kesalahan Linai dalam memasak Sampai membuat masakan itu menjadi tidak enak Akhirnya semua rekan yang lain juga tidak memakan masakan tersebut Kemudian ketika Jiang sedang berbicara di telepon Tiba-tiba saja Linai menghampiri dirinya Dan kali ini Linai memutuskan untuk mengundurkan diri Namun Jiang malah mencegah Linai pergi dari sana Dengan alasan bahwa Linai masih berhutang satu mangkuk mie ikan gabus Akhirnya Jiang meminta Linai untuk mengajaknya makan bersama Permintaan itu pun terpaksa disetujui oleh Linai Di malam hari mereka pun tiba di sebuah restoran Tetapi Linai malah sedikit gelisah Karena ia khawatir jika menu yang dipesan Jiang akan sangat mahal Ternyata mereka makan di restoran milik Jinjing Dan ketika makanan siap dihidangkan Jiang langsung meminta Linai untuk mencicipinya Jiang juga memberitahu Linai perihal alasan penerimaan Linai di posisi pengelolaan gudang Ternyata di saat sesi penyeleksian Linai pernah tanpa sengaja memperlihatkan keahliannya dalam mencium sesuatu Hal itulah yang menjadi alasan Jiang memposisikannya di pengelolaan gudang Kali ini Jiang juga meminta Linai untuk menghabisi semua makanan tersebut Dan saat mereka keluar dari restoran itu Jiang langsung menugaskan Linai untuk terus mengingat rasa masakan yang baru saja ia makan Lalu sebelum mereka berpisah Jiang hampir saja ingin membersihkan noda di bibir Linai Tetapi hal tersebut tidak benar-benar ia lakukan Sebab Linai yang ingin membersihkannya seorang diri Dan setelah selesai ia pun langsung bergegas pergi Setelah itu ketika Linai ingin foto di depan restoran Pak Sui Tiba-tiba saja Jinjing membantunya mengambil foto tersebut Dan momen itulah yang membuat mereka saling berkenalan antara satu sama lain Jinjing juga mengajak Linai untuk mengobrol bersama Tak disangka kali ini Jinjing sedang berusaha membujuk Linai untuk bekerja di restorannya Dan merebut kembali pisau Pak Sui yang berada di tangan Jiang Namun Linai menolak tawaran itu Sebab ia ingin merebut kembali pisau Pak Sui dengan tangannya sendiri Kemudian saat Linai ingin pulang ke rumah hujan turun dengan begitu lebat Momen tersebut membuatnya kembali mengingat perkataan Jiang untuk memberitahunya Jika Jinjing mulai mendekati Linai Lalu tanpa sengaja Linai pun bertemu dengan Jiang Pertemuan tersebut langsung membuat Linai memberikan kartu nama yang Jinjing serahkan padanya Keesokan harinya Linai terlihat sedang terburu-buru Namun ayahnya masih saja santai Sebab ia sudah mulai pikun karena termakan usia Kali ini Linai membawa ayahnya pergi dari rumah Hal itu pun dilihat jelas oleh Jiang Sampai membuat Jiang mengingat kenangan di masa lalu Bahwa Linai juga pernah melakukan hal tersebut pada ayahnya Kemudian Jiang mengajak Linai untuk bertemu Pak San Agar mereka bisa melihat rempah-rempah yang dibawa oleh Pak San Saat itu Pak Houyang juga ada di sana Dan ia pun menginginkan rempah tersebut Akhirnya Linai dan Pak Houyang bersaing untuk menebak rempah yang asli Di salah satu wadah itu Tetapi ketika Linai ingin menebak rempah tersebut Jiang malah menahannya Karena ia ingin mengajak Pak Houyang untuk keteruhan Jika Linai berhasil menebak dengan benar Maka Pak Houyang harus memasak makan siang untuk mereka berdua Beruntung permintaan itu disetujui oleh Pak Houyang Dan benar saja Linai lah yang berhasil memenangkan taruhan tersebut Alhasil mereka pun pergi ke kediaman Pak Houyang Namun kali ini Jiang terlihat memiliki dendam di masa lalu pada Pak Houyang Sebab hubungan antara Pak Houyang dan ayahnya pernah bermasalah Tak berselang lama masakan Pak Houyang pun siap dihidangkan Saat itu Linai dan Jiang segera mencicipi masakan tersebut Untuk mengingat rasa masakan Pak Houyang Saat itu akhirnya Jinjing dan Jiang bertemu Tak berselang lama Pak Jin dan Su juga ada disana bersama mereka Tetapi tidak ada yang mengetahui bahwa Su adalah kakak Jiang Dan mereka berdua adalah anak dari keluarga Jiang Lalu mereka pun mengobrol bersama di sebuah ruangan Namun tiba-tiba saja Pak Jin malah meminta Jinjing untuk menghidangkan makanan Permintaan itu pun membuat Jinjing terlihat keberatan Tetapi mau tidak mau ia tetap memasak makanan tersebut Kali ini Jinjing memperlihatkan keahliannya memasak Sampai membuat Jiang merasa begitu bosan mendengar pujian yang Pak Jin berikan untuk Jinjing Akhirnya Jiang memilih untuk pergi ke toilet Dan ketika ingin kembali ke ruangan itu Jiang mendapati Jinjing yang sedang berbicara dengan seorang pelayan Menyadari keberadaan Jiang membuat Jinjing langsung menghampirinya Momen tersebut benar-benar memperlihatkan ketidakakraban mereka Apalagi Jiang secara tidak langsung memberitahukan perihal Pak Ho Yang yang sengaja mengalah pada Jinjing Sebab masakan Pak Ho Yang lebih enak dibandingkan masakannya Hal itu pun membuat Jinjing merasa sangat terkejut dan kecewa Keesokan harinya, Linai mendapati restoran Jiang yang tutup selama 3 hari Namun ia malah terkejut melihat seorang laki-laki yang berada di dalam restoran tersebut Ternyata laki-laki itu adalah Zhang, wakil koki utama restoran Jiang Dan mereka sama-sama baru mengetahui bahwa Jiang menutup restoran Sebab ia ingin berlatih di rumah Karena ia ditantang oleh Jinjing untuk mengikuti kompetisi perebutan pisau Tak berselang lama, Zhu pun ada di sana Kali ini Zhu ingin mengambil bahan makanan untuk Jiang Mengetahui hal itu langsung membuat Linai menawarkan diri Untuk mengantarkan bahan makanan tersebut ke rumah Jiang Di sisi lain, Jiang sedang ingin membeli abalon di sebuah pasar Tetapi penjual abalon itu malah tidak mengizinkannya untuk membeli Bahkan ia juga memberitahu bahwa Jiang tidak akan bisa membeli abalon di wilayah Baichuan Sebab mereka semua ingin menghormati Hao Yang Sementara itu Linai sudah berada di depan rumah Jiang Namun Jiang tidak ada di rumah Akhirnya ia menghubungi Jiang dan masuk ke rumah tersebut seorang diri Dengan password yang telah Jiang beritahukan Tetapi password itu malah membuat Linai mengingat sesuatu Hal yang sama juga terjadi pada Jiang Sebab ia khawatir jika Linai akan melihat dinding album fotonya Alhasil ia bergegas pulang ke rumah Dan saat itu Linai langsung mengomeli Jiang Karena ia sudah mengetahui bahwa Jiang adalah dalang dari timbulnya hujatan netizen Tentang masakan restoran Pak Sui Momen tersebut pun segera dimanfaatkan dengan baik oleh Linai Untuk mengambil sedikit keuntungan dari Jiang Dengan meminta Jiang menjadikannya asisten di kompetisi itu Dan jika Jiang menyetujui hal tersebut Maka Linai akan membantunya mendapatkan abalon Yang memiliki kualitas seperti abalon Pak Haoyang dan Jinjing Kemudian ketika Jiang menyetujui permintaan itu Linai dan Chan langsung bergegas mencari abalon yang berkualitas Beruntung mereka berhasil mendapatkannya Walaupun harus bersusah payah Sementara itu Jiang mendapatkan telpon dari Song Duo Jika ia berhasil mendapatkan abalon untuk Jiang Namun Jiang malah menolak pemberiannya Tak berserang lama Linai pun ada di sana Membawa abalon yang berkualitas Melihat kondisi yang basah kuyuk Membuat Jiang memberikan sebuah handuk untuknya Linai juga mendapati sebuah goresan luka di jari Jiang Alhasil ia langsung membantu mengobatinya Kemudian mereka pun mulai berlatih memasak bersama Tetapi beberapa kali mencoba Mereka masih saja gagal mendapatkan rasa yang terbaik Sampai di malam hari akhirnya mereka berhasil menyamai cita rasa masakan Jinjing Namun tiba-tiba saja Jiang malah jatuh pingsan akibat kelelahan Lalu di keesokan harinya Jiang pun terbangun Dan ia mendapati Linai yang terus berada di sampingnya Beberapa hari kemudian tibalah waktu kompetisi perebutan pisau dimulai Saat itu pertarungan sengit antara tim Jiang dan Jinjing terlihat jelas Mereka juga memperlihatkan keahlian dalam memasaknya masing-masing Lalu setelah makanan selesai Para juri langsung mencicipi masakan tersebut Dan memberikan beberapa komentar Kali ini ternyata Jiang memasak ide menu yang Linai berikan Dan ketika waktu penilaian juri tiba Suasana langsung berubah menjadi sangat menegangkan Saat itu keberuntungan berada di pihak Jiang dan Linai Sebab mereka berhasil memenangkan kompetisi tersebut Hal baik itu pun langsung membuat Linai merasa sangat bahagia Sampai tanpa sadar ia malah memeluk Jiang Dan Jinjing harus ikhlas memberikan pisaunya kepada Jiang Keesokan harinya Jiang bersama semua karyawannya Sedang menyiapkan hidangan untuk tamu besar Ternyata tamu itu adalah kakek Jiang dan Pak Kang Namun Jiang malah terlihat tidak ingin melihat acara tersebut Lalu ketika Jiang dan Linai ingin pergi dari sana Mereka dihampiri oleh Su Ternyata kakek Jiang akan mengangkat Siu menjadi kepala koki restoran si Jiang Yu Mengetahui hal itu membuat Jiang terlihat tidak menyukainya sama sekali Di saat yang bersamaan Linai malah mendapatkan kabar buruk Jika ayahnya tiba-tiba saja menghilang Hal tersebut membuat Linai bergegas pergi Jiang juga ikut pergi membantu Linai mencari ayahnya Setelah sampai di suatu tempat Linai langsung menanyakan keberadaan ayahnya dengan perasaan yang begitu khawatir Ia juga terus berusaha mencari ayahnya Tak berselang lama Jiang pun ada di sana Dan membantu Linai mencari keberadaan ayahnya Selama di perjalanan Linai benar-benar terlihat sangat panik Alhasil Jiang memilih untuk menghentikan mobilnya dan membeli minuman serta makanan Agar Linai bisa menenangkan diri Beruntung usaha tersebut membuahkan hasil Dan Linai merasa yakin jika ayahnya pergi ke panti asuhan Dan benar saja sesampainya di panti asuhan mereka mendapatkan informasi Bahwa ayah Linai memang ada di sana Hanya saja panti asuhan tersebut terlalu luas Akhirnya Jiang mengajak Linai untuk berpencar mencari ayahnya Tak disangka ternyata ayah Linai sedang menaiki sebuah pohon Mengetahui hal itu benar-benar membuat Linai merasa sangat khawatir Apalagi ayahnya yang kembali tidak mengingat bahwa ia adalah putrinya Sebab ayah Linai terus mengira jika Linai masih berusia 6 tahun Dan hadiah yang ingin ayah Linai berikan untuk putrinya tersangkut di atas pohon Melihat situasi tersebut langsung membuat Jiang membantu menyelamatkan ayah Linai Namun penyakit pikun ayah Linai masih belum menghilang Hal itu pun membuat Linai merasa begitu takut Dan ia terus memeluk ayahnya Momen tersebut juga membuat Jiang mengingat kenangan masa kecil mereka berdua Di malam hari Linai kembali menemui Jiang di rumahnya Karena ia ingin berterima kasih pada Jiang Tak berhenti di sana Linai pun sampai membantu Jiang mengeringkan rambut Walaupun sikap dingin Jiang tetap tidak berubah sama sekali Lalu Linai memberikan satu tiket kebun binatang pada Jiang Sebab esok hari ia dan ayahnya akan pergi ke kebun binatang tersebut Awalnya Jiang gengsi menerima ajakan Linai Namun lama-kelamaan Jiang tetap bersedia pergi bersama Linai Keesokan harinya Linai dan ayah sudah berada di kebun binatang Kali ini ayah terlihat sangat bahagia Dan Linai terus menjaga ayah dengan baik Tak berselang lama tiba-tiba saja Jiang juga ada di sana bersama mereka Bahkan ayah Linai mengenali nama masa kecil Jiang yaitu Jiangxie Tetapi Linai terus saja memberitahu ayahnya bahwa pria yang bersama mereka adalah Jiang bukan Jiangxie Lalu mereka pun mulai melihat hewan-hewan bersama Saat itu mereka terlihat begitu bahagia dan menikmati kebersamaan tersebut Ayah Linai juga sangat bersemangat ketika memberi makan angsa Momen itu pun membuat Jiang secara diam-diam mengambil foto Linai Tak disangka ayah Linai malah menyadari hal tersebut Hanya saja karena ayah Linai pikun Maka ia tidak bisa memberitahukan hal itu pada Linai Tak berselang lama, Jiang pun ada di sana Melihat kebersamaan Linai dan Jiang membuat Jiang merasa begitu kesal Kemudian tiba-tiba saja ayah Linai malah pipis di celana Sampai membuat semua orang yang ada di sana memerhatikan mereka Tetapi Jiang tidak tinggal diam Ia langsung meminta mereka semua pergi Dan bergegas membersihkan kursi itu Kemudian ketika Jiang pulang ke rumah ia malah jatuh sakit Zheng juga ada di sana menemaninya Bahkan ternyata Zheng adalah sahabat Jiang Dan ia pun mengetahui hubungan masa kecil antara Jiang dan Linai Hanya saja Jiang malah mengatakan jika ia tidak akan mungkin jatuh cinta dengan Linai Namun Jiang masih saja memandangi foto Linai Ia juga terus mengingat kebersamaannya dengan Linai Lalu ketika Jiang ingin pergi ke rumah sakit Linai sudah berada tepat di depan pintu rumahnya Tetapi Linai masih belum menyadari bahwa Jiang akan pergi ke rumah sakit Alhasil Jiang terpaksa memperjelas hal itu pada dirinya Alhasil mereka pun pergi ke rumah sakit bersama Walaupun cara mengemudi Linai sedikit membuat Jiang merasa tidak tenang Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di rumah sakit Dan Jiang langsung mendapatkan penanganan Linai juga terus membantu merawat Jiang Namun tiba-tiba saja Linai malah mengetuk kepala Jiang dengan sebutir telur Sebab ayah Linai selalu mengajarkan hal itu jika ia sedang sakit kepala Momen tersebut pun membuat Jiang mengingat kenangan masa lalu mereka berdua Tetapi tiba-tiba saja Linai dan Jiang malah saling berdebat Akhirnya Linai memutuskan pergi meninggalkan Jiang Di malam hari hujan kembali turun dengan begitu deras Kali ini Jiang ingin pulang ke rumah Hanya saja ia tidak memiliki payung Alhasil Jiang memutuskan untuk berlari melewati derasnya hujan tersebut Tak disangka Linai malah ada di sana Dan segera menghentikan Jiang Sebab Linai sedang membawa payung khusus untuk Jiang Akhirnya momen itu pun membuat mereka berdua pulang bersama Kemudian sesampainya di rumah Su menghampiri Jiang Karena si Yu yang menghilang tanpa memberikan kabar apapun Sementara itu ketika Linai sedang ingin membeli buah-buahan Ia tanpa sengaja bertemu dengan Si Yu Linai juga memberitahu Si Yu bahwa buah yang ada di tangannya bukanlah buah yang berkualitas Kebaikan Linai pun membuat Si Yu mengajaknya mengobrol Ia juga tidak lupa berkenalan dengan Linai Namun kali ini Si Yu malah mengakui dirinya sebagai Lia Keesokan harinya Jiang tidak bisa datang ke restoran Hal tersebut membuat Zheng yang bertanggung jawab membuat menu utama dengan bantuan Linai Momen itu benar-benar membuat Linai merasa sangat bahagia dan bersemangat Tetapi tiba-tiba saja ada seorang tamu restoran yang secara khusus meminta Linai untuk memasak hidangannya Hal tersebut pun sempat membuat Linai merasa terkejut Namun ternyata tamu itu adalah Lia Tetapi permintaan Si Yu tidak bisa dikabulkan oleh Zhu Penolakan tersebut langsung membuat Si Yu dengan berani menghasut Linai Agar Linai berani melakukan keinginannya secara diam-diam Kemudian setelah beberapa waktu akhirnya Masakan Linai satu persatu mulai dihidangkan untuk dicicipi Si Yu Kali ini Linai memasak dengan penuh kebahagiaan Si Yu juga terlihat menyukai masakannya Tetapi ketika Linai menghadap Si Yu untuk mendengarkan komentarnya perihal masakan yang ia siapkan Tiba-tiba saja Si Yu malah terjatuh dan sesak nafas Beruntung Ji Yang ada di sana dan segera membawa Si Yu ke rumah sakit Sesampainya di rumah sakit, Si Yu langsung mendapatkan pertolongan Ji Yang juga terus menemaninya Saat itu Si Yu terlihat sangat bahagia mendapatkan perhatian Serta kepedulian dari Ji Yang Bahkan ia merasa begitu lega ketika mengetahui bahwa Linai bukanlah kekasih Ji Yang Obrolan tersebut pun membuat Ji Yang meminta agar Si Yu mengundurkan diri Sebagai koki restoran si Ji Yang Yu Permintaan Ji Yang akan dengan mudah bisa Si Yu lakukan Hanya saja Si Yu malah meminta bergabung di restorannya Setelah itu Ji Yang pun kembali ke restoran Kedatangannya membuat Linai terus memperlihatkan kekhawatirannya atas keadaan Si Yu Padahal kejadian tersebut membuat Linai mendapatkan teguran keras dari Ji Yang Ji Yang juga memberitahukan perihal komentar buruk Si Yu tentang masakan Linai Mendengar semua itu hanya bisa membuat Linai tertunduk tanpa melawan sama sekali Sebab ia mengakui kesalahannya Kemudian ketika Linai ingin pergi dari restoran tanpa sengaja ia malah kembali bertemu dengan Si Yu Dan kali ini Linai sudah mengetahui bahwa Si Yu adalah adik dari Ji Yang Bahkan Linai mengakui bahwa mereka berdua sama-sama berhati buruk Tak berhenti di sana Si Yu juga dengan berani mengajak Linai bertanding indera penciuman Dengan juri mereka berdua adalah Zheng dan Song Duo Tanpa berlama-lama mereka pun langsung pergi ke sebuah tempat yang banyak menjual makanan Di sana Si Yu menantang Linai untuk membeli banyak makanan yang mengandung telur Tantangan itu pun langsung diterima Linai Tak disangka kali ini Linai harus menerima kekalahannya dari Si Yu Sebab Si Yu berhasil membeli makanan lebih banyak dari Linai Kehebatan Si Yu juga diakui oleh Zheng Dan kekalahan Linai langsung diketahui oleh Ji Yang Di malam hari Linai sedang bersama Chan Saat itu Linai baru mengetahui asal-usul keluarga Ji Yang Ternyata kekalahan dalam perebutan pisau yang dilakukan ayah Ji Yang Membuatnya diusir dari keluarga Ji Yang Namun nasi buruk harus menimpa Ji Yang Sebab tak berselang lama ayah dan ibunya meninggal dunia Kepergian mereka membuat Si Yu dibawa pulang kembali ke keluarga Ji Yang Sebab ia yang sedari kecil sudah mahir dalam memasak Sedangkan Ji Yang malah diserahkan ke pantai asuhan Karena bakatnya dalam memasak yang tidak begitu baik Mengetahui semua itu membuat Linai merasa tidak terima Sebab ia merasa iba pada nasib Ji Yang Namun akhirnya Linai mulai mengerti mengapa Ji Yang terus melakukan kompetisi perebutan pisau Agar bisa membuktikan bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa dalam memasak Lalu di tengah obrolan itu Chan malah menemukan sebuah pisau yang sudah lama tidak terpakai Hal tersebut pun langsung membuat Chan bergegas pergi meninggalkan Linai Di hari berikutnya Linai terus melatih indera penciumannya Ji Yang juga ikut membantu Linai Dan benar saja indera penciuman Linai memang begitu hebat Hanya saja ia masih berada di bawah Si Yu Yang selama ini sudah berlatih dengan sangat keras Akhirnya Linai memutuskan untuk melatih dirinya menjadi lebih baik lagi Dan hal itu benar-benar dilakukan oleh Linai Setelah itu jam makan siang para karyawan pun tiba Kali ini Ji Yang harus mendapatkan kabar burung Bahwa tiba-tiba saja restoran Yuan tidak akan bekerja sama dengan mereka lagi Hal tersebut langsung membuat Ji Yang mengirimkan pesan pada Linai Untuk pergi ke alamat yang sudah ia berikan Kemudian Linai bergegas pergi ke alamat yang diberikan Ji Yang Untuk membeli ham terbaik Awalnya pemilik toko melayani Linai dengan baik Tetapi ketika ia mengetahui bahwa Linai adalah karyawan restoran Ji Yang Pemilik toko tersebut langsung tidak mengizinkan Linai membeli ham miliknya Hal yang sama juga terjadi di tempat lain yang Linai kunjungi Setelah bersusah payah akhirnya Linai berhasil membawa ham Yang sesuai dengan keinginan Ji Yang Linai pun baru mengetahui jika restoran Ji Yang akan memasak makanan Untuk anak-anak di panti asuhan kota Alhasil mereka semua mulai menyiapkan masakan dengan begitu baik Setelah beberapa waktu akhirnya masakan itu pun berhasil diselesaikan Dan kali ini Song Duo mencoba membuat Linai berkata jujur Bahwa ham yang dibawa bukan berasal dari tempat yang Ji Yang inginkan Namun Linai tetap merasa tenang Sebab Ji Yang yang merasa puas dengan kualitas ham tersebut Tak disangka percakapan antara Linai dan Song Duo malah direkam oleh seorang yang tidak dikenal Setelah itu semua karyawan restoran Ji Yang sama-sama pergi ke panti asuhan kota Untuk membagi makanan tersebut Kali ini semua anak-anak terlihat sangat bahagia Linai juga sempat berjalan-jalan di panti asuhan itu Dan tanpa sengaja ia kembali menemukan foto teman masa kecilnya Bahkan foto laki-laki tersebut sangat mirip dengan foto Ji Yang semasa ia kecil Namun Linai masih tidak mempercayai kemiripan itu Di sisi lain Ji Yang sedang berjalan-jalan seorang diri Dan tempat tersebut membuatnya mengingat kembali kenangan indah di masa lalu bersama Linai Lalu ketika Ji Yang dan teman-teman yang lain akan pergi dari panti asuhan Linai malah membayangkan bahwa Ji Yang adalah teman masa kecilnya Dan saat itu Linai terpaksa pulang bersama Ji Yang Momen tersebut pun membuatnya menjadi sedikit canggung Apalagi selama di perjalanan Ji Yang mulai menceritakan teman wanita Di masa kecilnya yang tidak berperasaan Di malam hari tiba-tiba saja beberapa anak di panti asuhan kota mengalami keracunan Hal itu langsung membuat restoran Ji Yang diselidiki Linai juga disergap oleh para wartawan yang terus memberikan banyak sekali pertanyaan Saat itu semua kesalahan tertuju pada Linai Namun Ji Yang tidak ingin ada orang yang dengan jelas menyalahkan Linai Apalagi Ji Yang baru mengetahui bahwa Linai sedang diserang oleh para wartawan Hal tersebut langsung membuatnya bergegas pergi untuk menolong Linai Tindakan Ji Yang itu pun terekam jelas oleh semua kamera wartawan Kali ini Ji Yang meminta Linai untuk pulang ke rumah Sebab ia akan menyelesaikan masalah tersebut Namun dengan memasang wajah sedih Linai mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal jahat seperti itu Tak disangka Ji Yang benar-benar begitu peduli pada Linai Dan selama di perjalanan Linai terus mengingat kebaikan yang Ji Yang lakukan untuk dirinya Kemudian sesampainya di rumah Chan langsung mengunci pintu dan mematikan TV serta ponsel mereka berdua Agar mereka tidak bisa melihat kabar yang beredar di saat itu Kali ini Chan juga memberikan sebuah pisau pada Linai Ternyata pisau tersebut adalah pisau yang sebelum ini ditemukan oleh Chan Awalnya Linai masih mengira jika pisau itu hanyalah pisau biasa Namun ternyata pisau tersebut adalah pisau keluarga Li Mengetahui hal itu benar-benar membuat Linai tidak menyangka sama sekali Akhirnya mereka pun menanyakan perihal pisau tersebut pada ayah Linai Tetapi dengan penyakit pikun yang diderita ayah Linai Mereka hanya mendapatkan jawaban bahwa salah satu keturunan di atas ayah Li Adalah seseorang yang menempati posisi di antara tujuh koki ternama Dan alasan perihal keluarga Linai yang tidak meneruskan posisi itu Adalah karena tidak memiliki bakat Namun Linai merasa memiliki bakat tersebut Setelah itu Linai pergi ke Panti Aswan untuk mengunjungi anak-anak yang ada di sana Kali ini akhirnya Linai baru mengetahui bahwa Jiang benar-benar teman masa kecilnya Lalu Linai pun menghampiri Jiang yang sedang duduk seorang diri Saat itu Linai masih merasa bersalah atas masalah yang menimpa restoran Jiang Apalagi masalah tersebut memang disebabkan dari ham yang dibawa oleh Linai Namun Jiang akan tetap mengatasi masalah itu dan tidak menyalahkan Linai Keesokan harinya Linai sedang bersama Can di sebuah taman Tetapi ketika Can pergi membeli sesuatu Linai malah tanpa sengaja melihat Zheng yang sedang bersama Pak Liu Bahkan hubungan mereka berdua terlihat begitu akrab Momen itu pun membuat Linai bergegas mendokumentasikannya sebagai barang bukti Sebab Pak Liu memiliki dendam pada Jiang atas kekalahan dalam kompetisi perebutan pisau Sementara itu Jiang sedang menemui Jinjing Dan kali ini Jiang juga diberitahukan tentang Pak Liu yang juga menargetkan dirinya Bahkan salah satu rekan kerja Jiang sudah dihubungi oleh Pak Liu Mengetahui hal tersebut langsung membuat Jiang berpikir jika rekannya itu adalah Zheng Di hari berikutnya Jiang memergoki Zheng yang sedang mencari sesuatu di gudang restoran Namun ternyata Jiang tidak percaya jika Zheng bekerja sama dengan Pak Liu untuk menimbulkan hal buruk di restoran mereka Sebab Zheng adalah kakak angkat Jiang Karena beberapa tahun yang lalu keluarga Zheng mengadopsi Jiang dari panti asuhan Lalu ketika mereka selesai bermain tebakan telur ganda Jiang meminta bantuan Zheng untuk membuat janji temu dengan Pak Liu dan para rekannya Sebab Jiang ingin membersihkan nama Linai dari tuduhan yang diberikan padanya Keesokan harinya, Chan dan Linai sedang memata-matai gerak-gerik Zheng Tetapi di saat Chan bergegas mengikuti Zheng Linai malah menerima telpon dari seseorang yang membuatnya tidak jadi menyusul Chan Di sisi lain, Jiang sudah berada di suatu tempat Dan di tempat tersebut ia bertemu serta berkumpul dengan orang-orang yang memiliki dendam pada dirinya Kali ini Jiang langsung membahas perihal HAM yang ia dapati Apalagi Pak San juga ada di sana untuk membantunya memberikan beberapa bukti Karena Linai mendapatkan HAM itu dari Pak San Lalu setelah perdebatan selesai, akhirnya Jiang berhasil membersihkan nama baik Linai Tetapi tiba-tiba saja ia malah mendapatkan kabar bahwa Linai menghilang Ternyata Linai sedang menemui Song Duo di restoran Jiang Saat itu Song Duo terus mengajak Linai berpikir bahwa Zheng memang bekerja sama dengan Pak Liu Namun Linai mulai merasa ada yang tidak beres dari Song Duo Dan benar saja ternyata dalang dari masalah yang menimpa restoran Jiang Kebenaran tersebut membuat Linai sangat marah Karena hal yang Song Duo lakukan mengancam nyawa anak-anak panti asuhan Tetapi Song Duo tidak merasa bersalah sama sekali Sebab ia merasa iri atas pencapaian Linai Bahkan Song Duo sempat ingin membunuh Linai Beruntung Jiang datang di waktu yang tepat untuk menolong Linai Dan Linai juga membuat mereka berdua berhasil melarikan diri Melihat mereka berdua selamat membuat mereka menjadi sangat bahagia Keesokan harinya Linai dan Chan berhasil mendapatkan tempat yang cocok Untuk membuka sebuah restoran baru Namun Linai dibuat terkejut karena mendengar bahwa Chan melamar pekerjaan di restoran si Jiang Yu Dan hal itu Chan lakukan sebab ia yang jatuh cinta pada seorang wanita yang bekerja di si Jiang Yu Tadi sangka wanita tersebut adalah si Yu Mengetahui hal itu benar-benar membuat Linai semakin terkejut Di saat yang bersamaan, Jiang malah menghubungi Linai Dengan mengatakan bahwa ia senang berada di bawah gedung rumah baru Linai Hal tersebut pun terpaksa membuat Linai membohongi Jiang Tetapi Jiang tetap ingin bertemu dengan dirinya Alhasil mau tidak mau Linai harus bergegas menemui Jiang Kali ini ternyata Jiang ingin memberikan seekor ikan peliharaan untuk ayah Linai Dan momen itu membuat Jiang menunjukkan bahwa sudah sejak lama ia menunggu Linai mengenali dirinya Jiang juga mulai menceritakan alasannya pergi dari panti asuhan Sampai tidak berpamitan dengan Linai Karena Jiang ingin Linai selalu mengingatnya Namun tujuannya melakukan itu tidaklah membuahkan hasil Sebab Linai memang sudah melupakan dirinya Lalu Jiang meminta agar Linai kembali bekerja di esok hari Tetapi Linai malah ingin kembali mengundurkan diri Dan lagi-lagi keinginan Linai tersebut ditolak langsung oleh Jiang Alhasil mau tidak mau Linai tetap harus bekerja di restorannya Di hari berikutnya Linai pun kembali bekerja seperti biasa Tetapi ia malah tidak bersemangat sama sekali Sebab Linai sudah menghabiskan tenaganya untuk merenovasi tempat yang akan ia jadikan Sebagai restoran barunya Hal itu terpaksa membuat Jiang memberikannya sedikit taguran Kemudian pada saat Jiang pulang tiba Jiang menarik topi hoodie Linai agar Linai bergabung di rapat yang akan mereka lakukan Ternyata mereka akan berlibur bersama Namun Linai masih saja tidak bersemangat sama sekali Tak berselang lama Siu juga ada di sana Dan ia langsung ingin ikut bergabung bersama mereka Tetapi tidak ada satu orang pun yang memperdulikan dirinya Di malam hari Linai dan Chan masih sibuk mengurus restoran baru mereka Namun perasaan Linai dan Chan malah bertolak belakang Karena Linai sedang merasa kesal dengan Jiang Sementara Chan semakin mengagumi Siu Dan jatuh cinta padanya Keesokan harinya Linai beralasan sakit pada Zhu agar ia tidak ikut liburan bersama Jiang dan rekan yang lain Tetapi di saat yang bersamaan Jiang dan Zheng malah sudah menjemput dirinya Alhasil mau tidak mau Linai terpaksa ikut pergi bersama mereka Melihat hal itu benar-benar membuat Siu merasa sangat kesal Lalu setelah menempuh perjalanan beberapa waktu akhirnya mereka pun tiba di suatu tempat Namun mereka harus terkejut melihat Siu dan Chan yang sudah lebih dulu ada di sana Kemudian mereka semua yang ada di sana diarahkan untuk membaca naskah Yang nantinya masing-masing dari mereka akan memainkan sebuah peran Saat itu Siu mengajak semua orang yang ada di sana untuk memainkan sebuah permainan Padahal sebenarnya target yang dituju Siu hanyalah Linai Agar ia bisa bertukar peran dengan Linai Awalnya ketika permainan dimulai Siu berhasil mencapai tujuannya Dan mendapatkan peran Linai Hanya saja ketika permainan terus berlanjut Peran dari masing-masing mereka malah terus saling bertukar Sampai mereka tidak lagi mengetahui apa peran yang akan dimainkan nantinya Lalu ketika pertanyaan terakhir diajukan perihal ada atau tidak seseorang Yang disukai di ruangan tersebut Jiang malah melipat tangannya yang mengartikan bahwa ia menyukai seseorang di ruangan itu Tetapi Jiang langsung mengalihkan hal tersebut Dengan mengajak mereka semua untuk mengakhiri permainan itu Di malam hari Linai mulai memainkan perannya sebagai putri pengawal bernama Feiswe Dan ia memiliki seorang kekasih bernama Chusi Tak disangka ternyata orang yang memerankan Chusi adalah Jiang Mengetahui hal tersebut membuat mereka berdua sama-sama terkejut Dan akhirnya mereka tetap memainkan peran itu dengan baik Kali ini Linai memberikan sebuah petunjuk pada Jiang Jika mereka akan mengusut kembali kasus pemenggalan tabib di ibu kota Saat itu Linai terlihat sudah begitu memahami kasus tersebut Tak berserang lama tiba-tiba saja Siu ada di sana Dan ia terus saja memperlihatkan ketidaksukaannya pada Linai Apalagi Linai dan Jiang menjadi sepasang kekasih Kemudian mereka pun berkumpul dengan rekan yang lain di sebuah ruangan Dengan masing-masing peran yang akan mereka mainkan Mereka juga tetap mendapatkan arahan dari ketua yang ada di tempat itu Lalu mereka pun diarahkan untuk istirahat terlebih dahulu Sebelum di esok hari mereka akan mulai melanjutkan akting tersebut Setelah itu tiba-tiba saja Jiang menemui Linai di penginapan Ternyata kali ini ia memberikan sepasang anting untuk Linai Bahkan Jiang juga membantu memakaikan anting tersebut di telinga Linai Momen itu pun membuat mereka berdua sedikit canggung Apalagi Jiang yang mulai terlihat ingin mendekati Linai Dan disaat Jiang pergi dari sana Alaram Linai berbunyi mengingatkan Linai menghubungi ayahnya Keesokan harinya ketua sedang sangat panik atas kematian yang menimpa Tuan Yao Tuan yang ada di alur cerita yang mereka mainkan Hal itu pun membuat semua orang berkumpul Mereka juga mulai ingin mencari tahu Dalang yang membunuh Tuan Yao Dengan petunjuk yang ada di tubuh boneka Tuan Yao Lalu ketika semua orang beranjak pergi untuk berdiskusi Ketua malah sempat memberikan sebuah kertas untuk Linai Kemudian mereka semua berkumpul di sebuah ruangan untuk saling berdiskusi bersama Kali ini Linai memberikan pembelaan untuk Jiang Agar tidak ada yang mencurigai jika Jianglah yang membunuh Tuan Yao Ternyata hal tersebut Linai lakukan sebab surat yang diberikan ketua berisi perintah Untuk selalu membela dan melindungi orang yang ia cintai Dan orang yang dicintai Linai pada kisah itu adalah Jiang Lalu mereka mulai mendapatkan perintah dari ketua untuk membentuk kelompok sebanyak dua orang Agar bisa menyelidiki kasus pembunuhan tersebut Dan saat mereka semua beranjak pergi Ada seorang laki-laki yang terlihat begitu mencurigakan Saat itu Linai dan Jiang berada dalam satu kelompok Awalnya Jianglah yang memandu perjalanan tersebut Namun Linai merasa jika mereka terus berputar-putar di tempat itu Akhirnya Linai baru menyadari bahwa Jiang tidak bisa mengetahui kanan dan kiri Sama seperti halnya di masa kecil ketika mereka mengikuti sebuah perlombaan Alhasil Linailah yang memandu perjalanan itu Setelah beberapa waktu mereka pun menemukan sebuah ruangan bawah tanah Kali ini mereka memutuskan untuk masuk ke ruangan itu Agar bisa mendapatkan sebuah petunjuk Tadi sangka saat memasuki ruangan tersebut Mereka benar-benar menemukan sebuah surat yang sudah terobek Dan ketika Linai menyentuh kembali surat itu Mereka baru bisa membaca isi surat tersebut Namun isi surat itu malah membuat Jiang merasa jika kisah yang sedang mereka perankan Sama seperti kisah hidupnya di keluarga Jiang Oleh sebab itu Jiang mulai menyadari bahwa ada seseorang yang sedang menargetkan dirinya Lewat kisah tersebut Tak berselang lama tiba-tiba saja ada seseorang yang mengambil tangga Serta menutup ruangan bawah tanah itu Di sisi lain Chan sedang bersama Siu untuk mencari keberadaan Jiang dan Linai Saat itu Siu juga baru menyadari jika kisah yang mereka mainkan adalah untuk menargetkan Jiang Hal tersebut langsung membuat Siu ingin menolong kakaknya Dan tanpa sengaja ia malah melihat seorang laki-laki yang mencurigakan Sedang ingin melarikan diri dari tempat tersebut Mengetahui hal itu langsung membuat mereka berdua menangkap laki-laki tersebut Sementara itu Jiang sedang merasa bersalah pada Linai Sebab Linai harus terjebak di ruangan tersebut bersamanya Apalagi Linai mencium aroma acar sayur Dan aroma acar tersebut salah berbahaya sampai membuat Linai jatuh pingsan Di sisi lain Siu dan Chan baru mengetahui bahwa laki-laki yang berhasil mereka tangkap adalah Ayah Su Paman kedua Sui Dan Ayah Sulah yang sedang ingin mencelakai Jiang lewat kisah yang ia ciptakan Pada scene yang berbeda Jiang juga sudah hampir jatuh pingsan Dan ia kembali mengingat bagaimana Ayahnya meninggal dunia Kemudian ketika Sui ingin memberikan pelajaran pada Ayah Su Ayah Su menjadi sangat ketakutan Akhirnya ia memberitahukan di mana Jiang berada Sementara itu Jiang terus berusaha menyadarkan Linai Sampai membuatnya dengan berani mencium Linai Saat itu Linai sudah berada di rumah sakit Dan ketika Linai terbangun ia langsung melihat keadaan Jiang Kali ini Linai dengan berani menatap wajah Jiang dengan begitu dekat Namun tiba-tiba saja Jiang malah terbangun Hal itu pun langsung membuat Linai kembali ke tempat tidurnya Dan berpura-pura tertidur Tak disangka Jiang juga malah menghampiri Serta menatap wajah Linai Sebab ia mengetahui bahwa Linai berpura-pura tertidur Bahkan Jiang mulai berani menyentuh rambut Linai Dan memakaikan sendal untuknya Melihat sikap yang Jiang berikan malah membuat Linai merasa jika otak Jiang sedang tidak baik-baik saja Tetapi Jiang tetap berani memegang tangan Linai Karena Jiang ingin memberitahukan perihal-hal yang sudah ia lakukan pada Linai ketika berada di ruang bawah tanah Namun hal itu malah gagal begitu saja Sebab Chan yang masuk ke ruangan tersebut Tak berserang lama ayah Linai juga ada di sana Bahkan ayahnya malah memberikan penangkal kesialan pada Linai Dan tanpa sengaja Linai pun sampai membuat Jiang terkena percikan air itu Kemudian mereka bergegas pulang ke rumah Tetapi tiba-tiba saja ayah Linai malah mengajak Jiang untuk pulang bersama Padahal Linai tidak menginginkan hal itu Beruntung Jiang membatalkan niatannya untuk pulang bersama mereka Perubahan sikap Jiang tersebut benar-benar membuat Linai merasa sangat aneh Setelah itu Jiang pun pulang bersama Su Kali ini Su sudah mengetahui apa yang dilakukan ayahnya Tetapi ia masih tetap berada di pihak Jiang Lalu ketika Jiang sudah tiba di rumahnya dan turun dari mobil Su langsung masuk ke mobil tersebut untuk menemui Su Kali ini hubungan mereka terlihat begitu dekat Namun sepertinya Su memiliki niatan tersendiri perihal kedekatannya dengan Jiang Dengan memanfaatkan Su yang selalu berada di sisi Jiang sebagai manajernya Keesokan harinya Jiang, Linai dan rekan yang lain kembali bekerja seperti biasa Tetapi Linai malah tidak fokus sama sekali Sampai membuat Jiang marah padanya Apalagi dalam waktu dekat Jiang akan mengikuti kompetisi perebutan pisau Dan restoran untuk sementara diambil alih oleh Zheng dan Linai Kemudian pada saat Jiang pulang kerja tiba Linai mulai terlihat terus menghindari Jiang Lalu ia pun kembali mengurus restoran barunya bersama Chan Di hari berikutnya Jiang mendapati Siu yang sudah ada di rumahnya Saat itu Siu ingin menyiapkan sarapan pagi untuk Jiang Hubungan mereka pun terlihat seperti selayaknya adik kakak Jiang juga memberitahukan bahwa ia akan merebut pisau keluarga G Dan alasannya merebut pisau keluarga Sui, keluarga G dan keluarga Zhao Adalah karena mereka bersalah pada keluarga inti Jiang Dan jika kali ini Jiang kembali berhasil Maka ia akan merebut pisau keluarganya sendiri Namun ketika Jiang meminta Siu untuk mundur dari jabatannya Sebagai koki utama di restoran Si Jiang Yu Siu malah menolak hal itu Sebab hanya dirinya lah yang boleh menjadi saingan terbesar kakaknya Setelah itu Jiang menemui Linai di gudang makanan Tetapi kali ini Linai malah terlihat begitu gugup Bahkan ia terus saja ingin menghindari Jiang Dan disana bersamaan ayah Linai menghubunginya Hal itu pun membuat Linai bergegas pergi meninggalkan Jiang Tak disangka ternyata telepon tersebut adalah ulah Chan Agar Linai bisa menyelamatkan diri dari Jiang Di malam hari akhirnya Jiang menemui Linai di rumahnya Dengan membawa sebuah akwarium untuk tempat hidup ikan yang pernah Jiang berikan pada Linai Selan itu mereka bersama-sama menyiapkan akwarium tersebut Dan ketika ikan itu diletakkan di akwarium tersebut Linai malah terkena percikan air Hal itu pun langsung membuat Linai tidak bisa berkata-kata Mereka juga menjadi canggung antara satu sama lain Walaupun akhirnya Jiang memiliki kesempatan Untuk mengatakan apa yang sudah terjadi ketika mereka berada di ruang bawah tanah Ternyata Linai masih mengingat kejadian itu dengan sangat jelas Hal tersebut pun membuat Jiang meminta maaf padanya Tetapi Linai tidak mempermasalahkan hal itu Sebab ia sudah menganggap hal tersebut seperti digigit oleh seekor anjing Mendengar pernyataan itu benar-benar membuat Jiang tidak bisa berkata-kata Linai juga segera mengalihkan perhatiannya Namun Jiang masih terus saja membahas hal tersebut Dengan mengistilahkan bahwa ia memang ingin melakukan hal itu Mendengar pengakuan Jiang membuat Linai merasa sedikit terkejut Tetapi Jiang tidak lagi melanjutkan pembahasan tersebut Sebab Jiang memutuskan untuk pergi meninggalkan Linai Keesokan harinya Linai bekerja seperti biasa Jiang juga ada di sana bersamanya dan rekan yang lain Namun Linai malah tanpa sadar terus saja memandangi Jiang Sampai sentuhan tangan Jiang membuatnya terlihat begitu terpukau Setelah selesai bekerja Linai langsung kembali ke restorannya Kali ini ia dan Chan akan mulai membuka restoran tersebut Tetapi sikap Chan sedikit berubah Ternyata ia sedang dimabuk cinta Sebab hubungannya dengan Sui yang sudah mulai akrab Lalu dengan penuh kepercayaan diri Chan mulai mempromosikan restoran mereka Namun tidak ada satupun yang bersedia mencoba menu restoran itu Hal tersebut terus saja terjadi di hari-hari berikutnya Di malam hari Linai sedang berjalan menuju restoran Jiang Tak disangka ternyata Jiang juga ada di sana Kali ini Linai ingin mengetahui bagaimana Jiang bisa memiliki restoran bintang 5 Beruntung Jiang bersedia mengajari Linai Hanya saja ia malah meminta bayaran yang cukup mahal Akhirnya mau tidak mau Linai tetap memberikan bayaran tersebut pada Jiang Lalu Jiang pun mulai mengajari Linai memasak beberapa menu makanan Dan setelah masakan itu selesai Jiang juga sempat memberikan nasihat pada Linai Agar Linai memiliki wawasan yang luas dalam memasak Dan bisa menciptakan menu-menu makanan yang bervariasi Bahkan mereka masih terus berada di dapur restoran Jiang Sampai pagi hari Dan membuat Linai merasa begitu mengantung Kemudian Jiang mengajak Linai untuk pergi bersamanya Tetapi selama di perjalanan Linai malah terlihat khawatir Sebab Jiang membawa Linai melewati tempat yang tidak pernah ia lewati Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di suatu tempat Setelah itu Jiang memberitahu Linai perihal dirinya yang akan merebut pisau keluarga Gi Oleh sebab itu Jiang akan mengajak Linai untuk berkemah Akhirnya mau tidak mau Linai terpaksa menuruti ajakan Jiang Bahkan ia tidak bisa membantah perkataan Jiang sama sekali Karena Jiang yang akan memotong gajinya Lalu mereka pun menangkap ikan bersama Sampai tanpa disadari mereka juga malah saling bersendal gurau Kemudian di malam harinya Jiang mulai memanggang ikan hasil tangkapan mereka Dan rasa ikan tersebut benar-benar sangat nikmat Padahal hanya memakai bahan makanan yang ada di sana Setelah itu tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras Tenda yang dibuat oleh Linai juga rusak akibat derasnya hujan tersebut Alhasil Linai terpaksa tidur di mobil Namun mobil Jiang kehabisan bensin Hal itu tidak akan bisa membuat mobilnya mengaktifkan mode penghangat Kali ini melihat Linai yang kedinginan langsung membuat Jiang menghangatkannya Dengan cadangan kain yang dibawa oleh Jiang Jiang juga memutuskan memperbaiki tenda kemah Linai Agar Linai bisa beristirahat di sana Tak disangka tiba-tiba saja Linai malah mengajak Jiang untuk tidur bersama di tenda tersebut Sebab Linai tidak ingin Jiang jatuh sakit dengan udara di malam itu Kemudian setelah tenda diperbaiki mereka pun mulai beristirahat bersama Tetapi tanpa sengaja Tangan Linai malah menyentuh tangan Jiang Karena Linai sedang mencari ponselnya Momen itu benar-benar membuat mereka merasa begitu canggung Jiang juga mengingat pesan ayahnya Agar terus bersabar dalam mengejar cinta seseorang yang dia sukai Namun Linai malah membuat Jiang terkejut Sebab ia yang tiba-tiba membalikkan badan ke arah Jiang Ternyata Linai ingin mengucapkan selamat tahun baru pada Jiang Hal itu pun membuat Jiang merasa begitu bahagia Mereka juga sempat mengucapkan selamat malam sebelum tertidur Di hari berikutnya Jiang sedang menyiapkan barang-barang untuk pergi dari sana Bahkan Jiang pun memberikan seikat bunga pada Linai Walaupun tanpa hal yang romantis Tetapi hal tersebut berhasil membuat Linai menjadi bahagia Di malam hari Linai sudah berada di restorannya Kali ini ia kedatangan pelanggan yang meminta menu makanan barat Karena ibu tersebut ingin merayakan hari ulang tahun anaknya Walaupun sebenarnya restoran Linai tidak menyediakan menu makanan barat Tetapi ia tetap berusaha menghidangkan makanan itu Sesuai keinginan anak tersebut Bahkan Linai juga mendapat pujian dari anak itu Karena masakannya yang sangat lezat Kemudian dengan perasaan yang begitu bahagia Linai langsung menemui Jiang Kali ini Jiang mengajak Linai ke rumahnya untuk mencoba menu masakan baru Dan momen tersebut benar-benar membuat mereka semakin merasa bahagia Linai juga menghabiskan makanan itu tanpa sisa sama sekali Dan lagi-lagi mereka selalu berada di situasi Yang membuat mereka merasa canggung antara satu sama lain Lalu ketika Linai masuk ke kamar Jiang untuk mengambil bir Ia dibuat terkejut melihat album dinding Jiang Yang berisi foto target orang-orang yang ingin Jiang kalahkan Dan di album itu terdapat foto Pak Sui Alhasil Linai menjadi sangat marah pada Jiang Kemarahan tersebut membuat Jiang mengajak Linai ke depan restoran Pak Sui Sebab disanalah Pak Sui pernah menolak permohonan Jiang Yang meminta Pak Sui untuk menampung Siu Namun Linai tetap tidak mempercayai hal itu Bahkan ia malah memiliki keinginan untuk merebut pisau Jiang Keesokan harinya restoran Linai dan Chan mulai didatangi para pelanggan Sampai membuat menu masakan mereka habis lebih dulu Sementara itu Jiang baru mengetahui jika Linai meminta izin cuti bekerja di hari tersebut Akhirnya ia langsung menghubungi Linai Namun Linai malah berbohong dengan mengatakan bahwa ia sedang berada di rumah sakit Padahal Linai sedang bersama Jinjing Ternyata kali ini Linai sedang meminta saran dari Jinjing Untuk bisa mendapatkan bahan makanan yang sesuai dengan restorannya Di hari berikutnya ketika Linai sedang mengingat kembali perkataan Jinjing Ia malah dihampiri oleh Su Saat itu Su mencoba masakan Linai tepat di hadapannya Bahkan Su sudah mengetahui jika Linai sedang ingin mencari bahan makanan terbaik Hal tersebut pun membuat Su bersedia menjual bahan makanan yang mendekati periode kadaluarsa Restoran si Jiangyu kepada Linai Agar Linai bisa memanfaatkan bahan makanan itu dengan baik Sebelum nantinya tidak bisa digunakan kembali Namun Su malah ingin mengundang Linai ke restoran si Jiangyu untuk melakukan evaluasi Tak disangka Linai pun menyetujui hal tersebut Dan mereka pergi bersama menuju restoran si Jiangyu Tetapi ketika Su berhenti untuk membeli sesuatu Jiang malah ada di sana dan hampir memergoki Linai yang berada di mobil Su Akhirnya Linai memutuskan untuk keluar dan bersembunyi Tetapi Jiang tetap saja berhasil menemukan Linai Apalagi kaki Linai yang tidak sengaja terkilir Hal itu pun membuat Jiang membantu mengobati kakinya Kebaikan Jiang benar-benar membuat Linai merasa sangat terpukau Keesokan harinya Linai mendapati mobil Jiang yang sudah parkir di depan gedung rumahnya Ternyata kali ini Jiang ingin menjemput Linai Namun Linai tidak menginginkan hal itu Dengan beralasan jika kakinya sudah baik-baik saja Tetapi Jiang tetap memaksa Linai Sampai membuat Linai tidak bisa mengelak sama sekali Lalu ketika berada di restoran Jiang Zheng malah dibuat heran dengan tingkah Jiang Apalagi Jiang mulai memperlihatkan perhatiannya pada Linai di hadapan Zheng Kemudian Jiang juga mengantarkan Linai pulang ke rumah Dan setelah Jiang pergi Linai langsung bergegas menemui Su di restoran si Jiang Yu Untuk melihat bahan makanan Namun Sui juga ada di sana dan mengetahui kedatangan Linai Hal itu pun langsung membuat Sui menemui Linai Bahkan ia dengan berani membahas tentang Jiang Sebab Linai dengan berani diam-diam membuka restoran tanpa sepengetahuan Jiang Mendengar perkataan Sui benar-benar membuat Linai terlihat khawatir Ia juga meminta pada Su agar membantunya merahasiakan perihal restoran barunya tersebut Saat itu Jinjing sedang membacakan beberapa peringkat yang berhasil dirai oleh restoran Linai Dalam satu bulan Chan dan Linai juga ada di sana bersamanya Namun Linai malah terlihat tidak bersemangat sama sekali Sebab Linai masih khawatir jika Jiang akan mengetahui bahwa ia membuka sebuah restoran Hal itu pun sangat diwajarkan oleh Jinjing Apalagi dengan perkembangan restoran Linai yang begitu pesat Maka lama-kelamaan Jiang akan mudah mengetahui restoran tersebut Akhirnya Chan menemui kakaknya Kali ini Chan meminta kakaknya untuk menyembunyikan informasi kepemilikan restoran Linai Agar identitas Linai dalam situasi yang aman Beruntung kakak Chan bersedia membantunya untuk mengurus hal tersebut Di sisi lain ketika Linai ingin pergi dari restoran Jiang Jiang malah menarik kerah bajunya Hal tersebut pun membuat Linai merasa sedikit kesal Ternyata Jiang ingin mengundang Linai untuk datang ke rumahnya di malam hari Mendengar ajakan itu langsung membuat Linai berpikir bagaimana jika Jiang memang benar-benar menyukainya Pemikiran tersebut akhirnya membuat Linai memberikan beberapa alasan Jika ia memiliki kesibukan lain Namun tak disangka Jiang tetap bersedia menunggu Linai sampai kesibukannya selesai di malam itu Agar mereka berdua tetap bisa bertemu Kemudian saat Linai sedang berjalan seorang diri Tiba-tiba saja Zhu ada di sana dan memanggil Linai untuk masuk ke mobilnya Kali ini Zhu memberitahukan perihal kondisi Pak Sui Jika ia melihat Pak Sui berada di rumah sakit Dan benar saja kondisi kesehatan Pak Sui memang sedang tidak baik-baik saja Tetapi ketika Linai menghubungi Pak Sui Pak Sui terus menutupi keadaannya pada Linai Sampai tak berselang lama Linai pun ada di ruangan itu Melihat kondisi Pak Sui benar-benar membuat Linai merasa begitu sedih Chan juga ada di sana bersama mereka Dan iya Iku merasakan kesedihan tersebut Karena mereka sangat mengkhawatirkan kondisi Pak Sui yang terbaring dirancang rumah sakit Namun Pak Sui masih saja bisa membuat candaan Lalu dengan penuh kepercayaan diri Linai memberitahukan perihal dirinya dan Chan Yang sudah berhasil membuka sebuah restoran Hal baik itu pun membuat Pak Sui merasa sangat bahagia Alhasil mereka bergegas pergi ke restoran tersebut Sesampainya di sana Linai dan Chan langsung bergegas menyiapkan hidangan makanan khusus Untuk Pak Sui Tetapi saat Pak Sui mencicipi masakan Linai Ia malah memberikan pujian yang membuat Linai merasa sedih Pak Sui juga malah tersedak ketika memakan makanan itu Akhirnya Chan bergegas membantu Pak Sui untuk pergi ke toilet Melihat keadaan Pak Sui membuat Linai tidak bisa menahan kesedihannya Sebab Indra perasa Pak Sui benar-benar sudah memburu Pada scene yang berbeda Jiang sedang sibuk menyiapkan hidangan makan malam untuk Linai Dan ketika masakan itu siap dihidangkan Ia malah mendapatkan telepon dari Linai Dan telepon tersebut membuat Jiang bergegas menemui Linai Ternyata Linai sedang duduk seorang diri di bawah hujan salju Kali ini Linai mengatakan bahwa ia ingin memakan mie ikan gabus buatan Pak Sui Linai juga menceritakan alasannya bekerja bersama Pak Sui Ternyata Pak Sui pernah menolongnya Dan keahlian Pak Sui dalam memasak membuat Linai menyadari Bahwa memasak juga membutuhkan perasaan Mengingat semua itu benar-benar membuat Linai merasa sedih Ia pun kembali memperlihatkan kekecewaannya pada Jiang Karena Jiang tega merebut pisau Pak Sui Bahkan Linai juga mulai menghindari Jiang Dan ia memilih untuk pergi meninggalkan Jiang Keesokan harinya ketika Jiang pergi ke restorannya Ia mendapati sebuah surat tepat di pintu restoran Tak disangka ternyata surat tersebut berisi tantangan dari restoran Linai Karena Linai ingin merebut pisau Jiang Namun Jiang masih belum mengetahui jika restoran yang menantangnya Adalah restoran milik Linai Lalu saat Zhang membaca surat tantangan itu ia malah curiga jika keluarga Li Yang menantang Jiang adalah Linai Tetapi Jiang masih merasa jika Linai tidak mungkin melakukan hal tersebut Kemudian Linai pun bekerja seperti biasa Dan ia mulai merasa tenang melihat sikap Jiang yang tidak mencurigai dirinya Saat itu Linai mulai membuat beberapa makanan sebagai bentuk latihannya sebelum menghadapi Jiang Semua menu makanan yang Linai hidangkan membuat Jiang merasa sangat terpukau Sebab Linai semakin hebat dalam hal memasang Setelah itu Linai pun bekerja seperti biasa di restoran Jiang Namun lagi-lagi Linai malah terlihat begitu kelelahan dan kekurangan istirahat Menyadari hal tersebut langsung membuat Jiang menegurnya Melihat sikap di antara mereka berdua membuat Zhang menyayangkan sebab mereka tidak berpacaran Kemudian saat Linai selesai bekerja ia langsung mengurus restorannya Kali ini pelanggan restoran mereka semakin ramai Tetapi tiba-tiba saja Jiang malah ada di sana Melihat kedatangan Jiang membuat Linai dan Jiang menjadi sangat panik Akhirnya Linai memikirkan sebuah cara agar Jiang tidak mengetahui bahwa mereka lah pemilik restoran tersebut Dan cara itu sedikit menyusahkan Jiang Karena ia harus mencari chef pengganti Sebab Linai akan pergi untuk menemui Jiang Saat itu Jiang merasa heran dengan kedatangan Linai Jiang juga sempat meminta Linai untuk pergi dari sana Namun Linai menolak hal tersebut Akhirnya mereka berdua pun masuk ke restoran itu Tetapi Linai malah melihat ruangan dapur yang begitu ricu Alhasil Linai mencari cara untuk bisa masuk ke dapur Beruntung usahanya membuahkan hasil Dan ternyata chef pengganti yang dicari Can adalah Jinjing Namun Jiang tetap akan mengetahui rasa masakan Jinjing Akhirnya mau tidak mau Linai terpaksa meminta Chan untuk menjadi chef dengan bantuan Jinjing Tak berserang lama menu masakan pertama pun siap dihidangkan Tetapi masakan tersebut benar-benar tidak enak sama sekali Bahkan rasa tidak enak itu terus mereka rasakan sampai di hidangan terakhir Lalu tiba-tiba saja Chan malah memanggil Linai Dan hal tersebut hampir diketahui oleh Jiang Akhirnya Linai terpaksa memalingkan wajah Jiang menggunakan kedua tangannya Jiang juga terus berusaha menyemangati Chan Agar ia tetap bersedia memasak hidangan penutup Namun hidangan penutup itu tetap saja tidak bisa dimakan oleh Jiang Sampai membuat Jiang berpikir jika koki utama restoran itu Masih belum mau memperlihatkan kehebatannya pada Jiang Bahkan Jiang malah sudah mengetahui bahwa koki utama tersebut adalah orang terdekatnya Mendengar hal itu benar-benar membuat Linai merasa panik Namun ternyata Jiang malah mengira jika koki utama tersebut adalah Su Tak berserang lama tiba-tiba saja Sui juga ada di sana Kali ini Sui benar-benar terlihat ingin membongkar bahwa Linai adalah koki utama restoran itu Tetapi usahanya gagal Sebab Chan ia memadamkan listrik di waktu yang tepat Kemudian sebelum Jiang pergi Jiang sempat memperlihatkan kepercayaan dirinya pada Linai Bahwa ia menerima tantangan dari keluarga Li Setelah itu selama di perjalanan Jiang menunjukkan rasa penasarannya pada Linai Tentang keluarga Li yang tiba-tiba saja menantang dirinya dalam kompetisi perubutan pisau Hal tersebut pun membuat Linai memberikan respon jika bisa jadi Keluarga Li ingin menghentikan Jiang yang terus ingin merebut pisau orang lain Tadi sangka jawaban itu malah membuat Jiang menghentikan mobilnya Jiang juga merasa sedih Sebab ia baru menyadari kembali jika Linai dan dirinya berada di pihak yang berbeda Kemudian Linai pun memutuskan untuk kembali ke restorannya untuk berlatih memasak Hal yang sama juga dilakukan oleh Jiang ketika ia sudah berada di rumah Keesokan harinya Jiang sedang bersama Zheng Kali ini Zheng memberitahukan perihal hubungan Chan dan Sui Di sisi lain Sui malah sudah ingin mengikuti Linai yang baru keluar dari restoran Jiang Ternyata Linai pergi menjemuk Pak Sui di rumah sakit Saat itu mereka saling mengobrol bersama Pak Sui juga sudah mengetahui perihal Linai yang ingin merebut pisau Jiang Namun Pak Sui terlihat tidak mengizinkan hal tersebut Karena bakal Linai masih bisa terus berkembang menjadi lebih baik Tanpa harus melakukan hal itu Pak Sui pun terus mengingatkan Linai untuk memasak menggunakan perasaannya Agar ia dan pelanggan bisa merasakan perasaan yang sama Saat itu Jiang memanggil Chan ke rumahnya Situasi tersebut pun terlihat begitu menegangkan Namun Chan benar-benar memperlihatkan bahwa ia serius dalam menjalin hubungan bersama Sui Dan kebetulian yang Jiang berikan pada Sui adalah karena ia berhutang banyak hal pada Sui Di sisi lain Sui sedang menemui Pak Sui Kali ini ia merasa sangat sedih melihat kondisi kesehatan Pak Sui Bahkan Sui juga merasa bersalah atas perebutan pisau yang dilakukan kakaknya pada Pak Sui Tetapi Pak Sui sudah tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali Ternyata di masa lalu Pak Sui bukan tidak menerima Sui untuk dibimbing olehnya Hanya saja Sui lah yang memang tidak menginginkan hal tersebut Pak Sui pun masih merasa bersalah Karena tidak bisa membantu keluarga Jiang dan Sui di masa sulit mereka Sementara itu suasana antara Jiang dan Chan sudah lebih mencair Bahkan Jiang mengakui bahwa dirinya menyukai Linai Tetapi Linai tidak menyukai dirinya Tak berselang lama tiba-tiba saja Linai ada di sana dengan sangat panik Sebab ia mengira bahwa Jiang sedang menghukum Chan Padahal semuanya sedang baik-baik saja Alhasil Linai pun segera meminta maaf pada Jiang Dan bergegas pergi dari sana bersama Chan Di malam hari Jiang sedang menonton video kenangan bersama adik dan orang tuanya Sebab hari itu adalah hari ulang tahunnya Namun Jiang juga terus saja meminum banyak sekali alkohol sampai membuatnya mabuk Tak berselang lama ada seseorang yang menekan bel rumah Jiang Tetapi tidak ada satu orang pun di depan pintu rumahnya Namun Jiang mendapati bekal yang pernah ia berikan pada Linai Lalu tiba-tiba saja Jiang malah menemukan Linai di depan lift Dan kondisinya yang mabuk berat membuat Linai mengantarkannya masuk ke rumah Bahkan mereka berdua malah terjatuh Dan posisi itu pun membuat Linai menjadi sedikit canggung Sebelum akhirnya ia bangkit kembali Awalnya Linai ingin pergi meninggalkan Jiang Tetapi kondisi kesehatan Jiang membuatnya ingin membantu merawatnya Linai juga baru mengetahui bahwa wallpaper ponsel Jiang adalah foto dirinya Kemudian setelah kondisi Jiang lebih membaik Linai langsung menghidangkan makanan buatannya Ia juga sempat menemani Jiang menghabiskan makanan itu Tak disangka Jiang terlihat menyukai makanan buatan Linai Bahkan ia pun sampai memuji masakan tersebut Dan menghabiskannya tanpa sisa sama sekali Lalu ketika Linai ingin pergi dari sana Jiang malah menghentikannya Sebab Jiang ingin mengetahui Apakah jika Linai lebih dulu bertemu dengannya dibandingkan Pak Suwe Maka Linai akan bersedia untuk berada di sisinya Pertanyaan itu malah membuat Linai tidak memberikan respon yang baik pada Jiang Sampai akhirnya membuat Jiang merasa sangat sedih Setelah itu tanpa sengaja Linai mendapati Suwe yang sedang duduk seorang diri Kali ini Suwe memberitahukan Linai bahwa semenjak ayah mereka kecelakaan Jiang tidak lagi pernah merayakan ulang tahunnya Lalu tiba-tiba saja Linai mendapatkan kabar yang membuatnya langsung bergegas pergi Ternyata kondisi Pak Suwe sedang kritis Hal tersebut benar-benar membuat Linai dan Jiang merasa begitu sedih Apalagi dokter mengatakan jika bisa saja sesuatu yang buruk akan terjadi pada Pak Suwe Hal itu pun semakin membuat mereka merasa sedih dan terpukul Keesokan harinya hari kompetisi perebutan pisau telah tiba Saat itu Linai mengumpulkan keberanian yang ada di dalam dirinya Walaupun Jiang mulai tidak memperdulikan Linai Dan salah satu juri pada kompetisi tersebut adalah Kakak Chan Lalu akhirnya mau tidak mau Linai pun dengan penuh keberanian Mulai memperlihatkan dirinya di hadapan semua orang Bahwa ia akan melawan Jiang dalam kompetisi itu Melihat kedatangan Linai membuat Jiang merasa sangat terkejut Dan mereka pun memulai kompetisi tersebut untuk memperlihatkan kehebatan masing-masing Linai juga terus mengingat perkataan Pak Suwe untuk menggunakan perasaannya dalam memasak Sementara Ji yang malah terlihat tidak begitu fokus Dan di detik terakhir kompetisi itu Linai malah harus kehilangan Pak Suwe untuk selama-lamanya Kemudian ketika makanan selesai Para juri segera mencicipi masakan mereka Momen tersebut benar-benar terlihat sangat menegangkan Saat itu keberuntungan pun berada di pihak Linai Sebab akhirnya Linai lah yang memenangkan kompetisi tersebut Dan berhasil mengalahkan Jiang Kekalahan itu pun langsung membuat Jiang menyerahkan pisaunya pada Linai Jiang juga memberikan pisau Pak Suwe yang selama ini Linai inginkan Lalu bergegas pergi meninggalkan semua orang yang ada di sana Kemudian Linai dan Chan duduk di depan pintu restoran Pak Suwe Dengan kesedihan yang masih menyelimuti perasaan mereka Sementara itu Jiang sudah harus menutup restorannya Walaupun di restoran tersebut berisi banyak kenangan indah bersama Linai Tak berselang lama Zheng pun ada di sana Kali ini ia merasa curiga mengapa Linai bisa mengalahkan Jiang dengan begitu mudah Namun Jiang masih berpikir bahwa Linai tidak akan melakukan hal yang curang Tetapi Zheng tetap bersikeras untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya Di sisi lain ketika Linai dan Chan berada di restoran mereka ada banyak sekali wartawan yang menemui mereka berdua Ternyata mereka ingin mewawancarai Chan perihal dugaan kecurangan yang dilakukan oleh ia dan kakaknya Beruntung Suwe ada di sana dan segera membawa Chan pergi meninggalkan mereka semua Setelah itu saat Linai sudah pulang ke rumah Ia terus saja termenung Sampai tidak mau memakan makanan apapun Tak bersalah lama Chan juga ada di sana Kali ini ia berusaha meyakinkan Linai bahwa kakaknya tidak melakukan kecurangan apapun Dan Linai memang murni memenangkan kompetisi tersebut Namun ia masih tidak menyangka bisa mengalahkan Jiang Pada scene yang berbeda Jiang sedang membakar satu persatu kertas yang ia rasa sudah tidak lagi berharga Bahkan Jiang juga terus saja memandangi foto Linai yang berada di tangannya Tak bersalah lama Suwe pun ada di sana Kali ini Suwe memberitahukan perihal kebenaran tentang Pak Suwe Bahkan Pak Suwe tidak sejahat yang ada di pikiran Jiang Mengetahui semua itu membuat Jiang tidak menyangka sama sekali Ia juga berusaha menenangkan Suwe Dan Suwe pun merasa sangat bersalah pada Jiang Di hari berikutnya ketika Linai pergi ke restorannya Ia malah melihat coretan di kaca restorannya Bahkan di sana yang bersamaan ada seseorang ingin mencelakai Linai Beruntung Jiang ada di sana di waktu yang tepat Walaupun Jiang sendirilah yang harus terluka karena hal tersebut Melihat kondisi Jiang benar-benar membuat Linai merasa sangat khawatir Namun Jiang malah pergi begitu saja dan enggan diikuti oleh Linai Kemudian saat Jiang berada di rumah sakit Linai terus setia menunggunya di luar ruangan Zheng juga ada di sana bersamanya Tetapi hubungan mereka sudah tidak sebaik sebelumnya Saat itu Zheng menceritakan hal yang sebenarnya tentang keluarga inti Jiang Ternyata Ayah Jiang memiliki saudara kembar Dan saudara kembarnya tersebut adalah Ayah Su Awalnya keluarga Jiang menjalani hidup yang bahagia Namun kesalahan yang dilakukan Ayah Su Karena keangkuhannya membuat keluarga besar Jiang dalam masalah Tetapi sebab Ayah Su berbakat dalam memasak Akhirnya kakak Jiang mengorbankan Ayah Jiang Dengan menukar identitas mereka untuk melindungi harga diri keluarga besar Jiang Dan tragedi meninggalnya Ayah Jiang adalah karena Ayah Su yang dengan tega melukai tangan Ayah Jiang Hal itu pun dilihat jelas oleh Jiang yang bersembunyi di suatu tempat Hal tersebutlah yang membuat kepribadian Jiang berubah Lalu secara tidak langsung Zheng mulai menyalahkan tindakan yang Linai lakukan pada Jiang Sebab di masa kecil Linai adalah orang yang selalu ingin melindungi Jiang Kemudian ketika Jiang keluar dari ruangan Para wartawan langsung menghampirinya Dan momen itu membuat Jiang menegaskan bahwa tidak ada kecurangan Dalam kompetisi perebutan pisau antara dirinya dan Linai Mendengar hal tersebut membuat Zheng tidak menyangka sama sekali Alhasil hubungan antara Zheng dan Jiang mulai memburuk Begitu pula dengan hubungan Jiang dan Linai Setelah itu Linai pun pulang ke rumah Kali ini ia melihat ikan pemberian Jiang yang sudah mati di lantai Hal tersebut langsung membuatnya menangis dengan begitu sedih Sebab Jiang yang sudah tidak akan kembali lagi pada dirinya Melihat kondisi Linai membuat ayah terus berusaha menenangkan dirinya Keesokan harinya Linai kembali membuka restoran Tetapi Jiang sudah tidak bekerja bersamanya Sebab ia telah mendapatkan pekerjaan yang baru Lalu ketika Linai pulang ke rumah Ia mendapati ayahnya yang berhasil menyelamatkan ikan pemberian Jiang Hal itu langsung membuat Linai pergi untuk menemui Jiang Ia juga terus mengingat setiap kenangan indah bersama Jiang Namun Linai malah mendapati Jiang yang tidak ada di rumah Di sisi lain ternyata Jiang sedang berjalan-jalan seorang diri dalam kondisi mabuk Tetapi ia masih saja bisa mengetahui barang palsu yang dijual oleh seseorang Lalu dalam kondisi mabuk tersebut Jiang malah tanpa sengaja mengganggu para pereman Akhirnya timbullah perkelahian di antara mereka Beruntung Jiang berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sebuah mobil Hanya saja Jiang malah dibawa pergi oleh pemilik mobil itu Di hari berikutnya Jiang dibangunkan oleh seorang laki-laki Ternyata laki-laki tersebut adalah Pak G Orang yang pernah ia tolong Hal itu pun membuat hubungan mereka berdua terlihat begitu baik Walaupun Jiang harus membayar biaya transportasi Dan dengan kondisi tersebut Jiang tidak bisa membayar biaya yang diminta Pak G Alhasil Pak G malah memperkenalkan Jiang dengan para tetangganya Bahkan Pak G memanfaatkan Jiang untuk melakukan kencan buta dengan cucu nenek Zhang Namun dengan bayaran yang ia tentukan Saat itu Jiang merasa sangat terkejut melihat cara memasak Pak G yang tidak higienis sama sekali Namun Pak G tidak memperdulikan hal tersebut sama sekali Lalu tiba-tiba saja Pak G malah terjatuh Dan hal itu membuat tangan kirinya menjadi cedera Tetapi Pak G masih tidak membiarkan Jiang untuk menggantikannya memasak Bahkan ia juga mengira bahwa Jiang tidak ahli dalam memasak Dua bulan kemudian kali ini restoran Linai semakin maju dan berkembang Jinjing juga terus berada di sisi Linai untuk membantunya mengurus restoran tersebut Lalu ketika restoran sudah ditutup Linai harus mengikuti perintah Jinjing untuk melakukan wawancara dengan para wartawan Awalnya pertanyaan wawancara masih dalam lingkup yang aman Namun lama-kelamaan wartawan itu malah memberikan pertanyaan perihal Jiang Apalagi Jiang yang sudah dua bulan tidak pernah menampakkan diri Alhasil Jinjing langsung menghentikan wawancara tersebut Dan meminta wartawan itu untuk pergi dari sana Situasi tersebut pun berhasil membuat Jinjing meminta maaf pada Linai Tetapi Linai memaklumi hal itu Mereka juga sama-sama mengingat tujuan yang ingin mereka raih dalam kerjasama tersebut Yaitu dengan menjadi restoran dengan peringkat tahunan tertinggi Agar mereka bisa menghapuskan tantangan mencuri pisau Tujuan itulah yang terus membuat mereka berdua memiliki semangat yang begitu tinggi Kemudian Linai memberanikan diri untuk pergi ke rumah Jiang Tetapi ia malah mendapati Sui yang ada di rumah tersebut Bahkan Sui juga menarik kerah baju Linai untuk masuk ke rumah Jiang Sama seperti yang sering Jiang lakukan Kali ini Sui dengan berani bertanya Apakah Linai pernah tidur bersama dengan Jiang Dan dengan kepulauan Linai Ia pun memberikan jawaban bahwa ia memang pernah tidur bersama Jiang Walaupun hanya di dalam tenda dan dengan situasi yang terpaksa Bahkan Linai juga mengakui jika ia menyukai Jiang Jawaban itu pun membuat Sui sangat terkejut Namun ia malah menjahili Linai Dengan memintanya untuk meminum semua minuman alkohol Agar Sui memberitahukan dimana Jiang berada Tetapi Sui malah membohongi Linai Akhirnya Linai melakukan hal yang sama pada Sui Sampai membuat mereka berdua menjadi mabuk Keesokan harinya Jiang sedang menjalani aktivitasnya dengan penuh semangat sebagai seorang warga desa Ia juga terlihat begitu akrab dengan masyarakat yang ada di sana Lalu Jiang pun pulang ke rumah untuk menemui Pak G Tadi sangka Jiang sudah memiliki banyak uang untuk membayar tagian Jiang Hal tersebut langsung membuat Pak G melepaskan kaitan tangannya yang cedera Ternyata tangan Pak G sudah siuman Pak G pun mengetahui asal-usul Jiang Bahkan keinginan Jiang untuk mengambil pisau keluarga G juga diketahui Pak G Akhirnya Pak G meminta Jiang untuk mengalahkan semua warga desa Dalam bermain catur Agar Jiang bisa mendapatkan pisau tersebut Padahal Jiang tidak ahli bermain catur Tetapi Pak G tetap saja memaksanya Alhasil Jiang pun kalah saat melawan seorang anak kecil Kemudian saat Jiang sedang bersama Pak G Pak G malah meminta Jiang untuk pergi ke kota Membeli beberapa barang Perintah itu pun langsung dilakukan oleh Jiang Dan Jiang pergi ke toko tempat pertama kali ia bertemu dengan Pak G Lalu ketika Jiang ingin kembali pulang ke desa Ia malah melihat Jinjing dan Linai yang juga ada di sana Hal tersebut langsung membuat Jiang bergegas pergi dari sana Namun Linai sempat menyadari keberadaan Jiang Hanya saja Jinjing tidak percaya jika Jiang bersedia Melakukan pekerjaan seperti itu Di malam hari tanpa sengaja Linai menemukan Sekotak tumpukan kertas milik ayahnya Dan kertas itu membuat Linai menyadari bahwa Jiang sempat ingin mencari keluarga Gi Hal tersebut langsung membuat Linai mencari keberadaan keluarga Gi Beruntung Linai berhasil menemukannya Ia juga mengajak ayah untuk menikmati akhir pekan ini dengan makan enak bersama Beberapa hari kemudian perkembangan permainan catur Jiang semakin membaik Bahkan ia sudah bisa mengalahkan orang-orang penting di desa tersebut Dan hanya tersisa satu orang lagi Lalu Jiang mengajak Pak G untuk bermain catur Awalnya Pak G menolak karena ia sedang memasak mie Namun lama-kelamaan Pak G pun menerima ajakan Jiang Walaupun sembari terus memasak Di sisi lain Linai dan ayahnya sudah berada di desa itu Tetapi ketika Linai menerima telpon dari seseorang Ayah malah menghilang begitu saja Hal tersebut benar-benar membuat Linai menjadi sangat panik Tetapi tak disangka ayah Linai malah bertemu dengan Jiang Melihat keberadaan ayah Linai Langsung membuat Jiang merasa sangat terkejut Dan karena Linai tidak ada bersama ayahnya Alhasil Jiang membawa ayah Linai untuk membuat sebuah pengumuman Jiang juga sempat berbicara Mendengar suara Jiang membuat Linai tidak bisa berkata-kata Lalu Linai bergegas pergi menemui ayahnya Dan momen itulah pertama kali Linai dan Jiang bertemu Setelah dua bulan mereka tidak berkabar sama sekali Tetapi Jiang masih terlihat sangat membenci Linai Walaupun Linai sedang berusaha memperbaiki hubungannya dengan Jiang Tak berselang lama Pak G juga ada disana Dan ia langsung bergegas membuat menu makanan untuk mereka semua Namun setelah masakan selesai Jiang malah menolak untuk makan bersama mereka Tetapi Pak G bisa mengetahui bahwa kedatangan Linai disana adalah untuk bertemu dengan Jiang Di malam hari Linai terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Jiang Walaupun Jiang terlihat tidak ingin didekati oleh Linai Apalagi Linai yang juga tinggal di rumah Pak G bersama dirinya Keesokan harinya Linai dan Jiang sedang dalam perjalanan menuju lahan pertanian Kali ini mereka akan memanen sayuran bersama Jiang juga masih memberikan perhatiannya pada Linai Lalu setelah selesai mereka pun pulang ke rumah bersama Melewati jalanan yang begitu indah dan sejuk Mereka juga sempat mengobrol bersama Sebab Jiang yang menanyakan keadaan Sui Namun tiba-tiba saja Linai hampir terjatuh Beruntung Jiang langsung menolongnya Kemudian Linai memberikan selembar foto dirinya bersama ikan pemberian Jiang Tetapi Jiang malah memperlihatkan bahwa Ian tidak terlalu menyukai foto tersebut Karena ada Linai di foto itu Lalu tanpa sengaja kaki Jiang malah tertabrak sebuah gerobak Sebab ia yang berjalan mundur Hal tersebut pun terpaksa membuat Jiang dibawa pulang oleh gerobak itu Di malam hari Jiang terus saja memandangi foto pemberian Linai Tak berselang lama Pak G juga ada di sana Dan mereka pun bermain catur serta mengobrol bersama Bahkan Pak G malah berpikir bahwa Linai menyukai Jiang Sebab ia rela ada di desa itu demi bertemu dengan Jiang Namun Jiang malah tidak mempercayai hal tersebut Pak G juga memberikan sebutir telur rebus titipan Linai untuk Jiang Dan telur rebus itu membuat Jiang langsung bisa mengetahui kegunaan Untuk diketukkan di kepalanya Agar penyakit Jiang bisa meredah Lalu tanpa sengaja Jiang menemukan sebuah koran penutup kendi Ternyata koran tersebut berisi informasi tentang Jiang Yuan Shan Yang menyamar sebagai saudaranya untuk menantang keluarga G Mengetahui hal itu langsung membuat Jiang melihat Pak G yang sedang tertidur Dan ia berpikir jika alasan Pak G mengasingkan diri adalah karena keluarga Jiang Keesokan harinya ketika Jiang sedang menyirami bunga Linai malah menghampirinya dan meminta Jiang untuk beristirahat Sebab Linai ingin membantu mengompres kaki Jiang Namun Jiang malah sedikit memberontak Tetapi Linai tetap saja memaksa sampai akhirnya Jiang terpaksa meneruti Linai Mereka juga sempat mengobrol bersama Walaupun Jiang malah berpikir jika kebersamaan mereka hanyalah membawa sial Tetapi Linai berpikir sebaliknya Sebab musibah yang mereka terima ketika bersama selalu bisa teratasi dengan baik Tak berhenti di sana Linai terus saja berusaha mendekati Jiang dan bersikap baik padanya Agar hubungan mereka kembali membaik Setelah itu mereka pun pergi berjalan-jalan bersama Kali ini Linai menemani Jiang bermain catur Namun keberadaannya malah mengganggu fokus Jiang dalam bermain Lalu ketika Jiang sedang ingin pergi ke toilet Linai diajak untuk bermain catur bersama kakek tersebut Tak disangka ternyata Jiang sedang berencana untuk menghindari Linai Tetapi Jiang malah kembali bertemu dengan Linai yang memegang sebuah kapak Untuk membantu buli memotong kayu bakar Melihat hal itu benar-benar membuat Jiang merasa sangat heran pada Linai Akhirnya Jianglah yang terpaksa memotong kayu tersebut Linai juga tetap tidak menyerah untuk mengikuti apa yang Jiang lakukan Kemudian ketika Linai pulang ke kantin Pak G Ia mendapatkan informasi dari Pak G jika Jiang sedang pergi ke hutan bambu Mengetahui hal tersebut membuat Linai mengkhawatirkan kondisi Jiang Alhasil ia bergegas pergi menemui Jiang Lalu di malam harinya Jiang malah menanyakan keberadaan Linai pada Pak G Kali ini Pak G baru mengetahui jika siang tadi Jiang tidak pergi ke hutan bambu Hal itu pun membuat Pak G dan Jiang menjadi sangat panik Akhirnya Jiang bergegas pergi mencari keberadaan Linai Tadi sangka ternyata Linai sudah masuk ke dalam lubang yang begitu dalam Beruntung keadaan Linai baik-baik saja Oleh sebab itu Jiang langsung menghubungi Pak G untuk meminta pertolongan Lalu Jiang memilih untuk masuk ke dalam lubang tersebut Momen itu pun membuat mereka saling berdekatan antara satu sama lain Dan sembari memandangi keindahan langit mereka terus saja saling mengobrol bersama Namun hal tersebut masih tidak membuat hati Jiang lulu Bahkan Jiang benar-benar tidak ingin melihat Linai Dan berharap agar Linai tidak terus mengganggu dirinya Sebab mereka berada di pihak dan tujuan yang berbeda Tak berserang lama pertolongan pun tiba untuk menyelamatkan mereka berdua Di hari berikutnya Jiang baru mengetahui bahwa Linai dan ayahnya sudah kembali ke kota Kali ini Jiang mulai memahami taktik yang digunakan oleh Pak G Bahwa Pak G sengaja membuat Jiang merasakan kekalahan dalam bermain catur Dan tidak membiarkan Jiang memasak selama ia berada di sana Sebab di masa lalu Jiang hanya menginginkan kemenangan Alhasil Pak G mengajak Jiang untuk bermain catur bersama Saat itu akhirnya Jiang berhasil mengalahkan Pak G Tetapi Pak G malah tidak menepati janjinya untuk memberikan pisau keluarga G pada Jiang Lalu tiba-tiba saja Pak G mengajak Jiang untuk pergi ke suatu tempat Ternyata Pak G mulai mengungkap satu persatu kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dari Jiang Jika tempat pertama kali mereka bertemu adalah toko milik Pak G Dan ketika dalam perjalanan pulang Pak G mengatakan bahwa ia sudah sejak lama memperhatikan Jiang Awalnya ia sangat membenci keluarga besar Jiang yang begitu sombong Namun Jiang bukan keluarga mereka lagi Sebab keluarga Jiang yang terlalu licik Kemudian sesampainya mereka di rumah Pak G Pak G juga mengajak Jiang untuk berziarah ke makam istrinya Ternyata di masa muda Pak G pernah memiliki ambisi yang sama besar seperti Jiang Namun ada hal yang membuatnya tidak bisa menyelesaikan tujuan yang ia inginkan Dan kedatangan Jiang membuat Pak G merasa jika ia bisa melanjutkan keinginannya Alhasil Pak G pun memberikan pisau keluarga G pada Jiang Agar aliansi tidak selalu menelan restoran-restoran kecil yang berada di bayi cuan Dan jika keluarga Jiang masih ada maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah aliansi tersebut Akhirnya Jiang langsung berlutut untuk menghormati Pak G sebagai gurunya Pak G juga mengakui Jiang sebagai muridnya yang bisa menciptakan perubahan baik Saat itu Linnae sedang bersama Jinjing untuk membahas perihal ulasan yang akan diberikan pada restoran mereka Hanya saja terdapat beberapa kejanggalan dalam hal tersebut Sebab sudah dua bulan tidak ada pihak asosiasi yang menghubungi mereka Akhirnya Jinjing menyarankan agar Linnae belajar dari pengalaman Jiang Tak berselang lama Sui pun ada di sana Kali ini ia sudah mencari Jiang Ternyata Jiang sudah kembali ke kota baikuan Kemudian Linnae bergegas pergi ke rumah Jiang untuk menemuinya Namun Linnae malah bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang ingin mengajak Jiang untuk bekerjasama Linnae juga sempat diizinkan Jiang untuk masuk ke rumahnya Tetapi mau tidak mau Jiang tetap membiarkan masuk Sebab Linnae ingin membicarakan sesuatu dengan dirinya Namun setelah beberapa jam mereka bersama Linnae malah tidak mengatakan hal apapun Akhirnya ia meminta Jiang untuk memberikan segelas minum Sebelum Linnae mulai membicarakan niatannya menemui Jiang Ternyata Linnae ingin mengajak Jiang untuk bergabung di restorannya Tetapi ajakan itu malah ditolak oleh Jiang Dan penolakan tersebut tidak membuat Linnae menyerah begitu saja Ia tetap terus berusaha memujuk Jiang Dengan mengatakan bahwa jika restorannya berhasil mendapatkan bintang 5 Maka Jiang akan bersedia bergabung bersamanya Beruntung setelah bersusah payah memujuk Jiang Akhirnya Linnae mendapatkan jawaban yang ia inginkan Bahwa Jiang akan bergabung di restoran Linnae jika restoran itu berhasil mendapatkan bintang 5 Keesokan harinya Linnae dan Jinjing terlihat sangat bersemangat untuk berusaha mendapatkan ulasan terbaik dari para pelanggan Lalu para pelanggan pun mulai berdatangan di restoran tersebut Namun Linnae terus saja terlihat panik Dengan menduga salah satu dari pelanggan yang ada di sana akan menjadi pengulas makanan di restorannya Tak berselang lama, Chan pun ada di sana Kali ini sikap Chan benar-benar berubah Bahkan ia terus saja bersikap formal pada Linnae Seperti layaknya seorang pelanggan Tak disangka ternyata Chan adalah pengulas yang akan memberikan ulasan di restoran tersebut Mengetahui hal itu dari Jinjing membuat Linnae tidak menyangka sama sekali Di sisi lain, Jiang sedang bersama Sui Saat itu mereka makan bersama sembari mengobrolkan beberapa hal Tetapi Jiang masih belum memiliki rencana perihal apa yang akan ia lakukan Melihat sikap Jiang membuat Sui berpikir jika Jiang sudah banyak berubah Semenjak ia kembali ke kota Baichuan Sementara itu ketika Chan menghampiri Linnae Ia malah mendapatkan sedikit pelajaran dari Linnae Lalu mereka pun pulang ke rumah Linnae Kali ini Chan benar-benar merasa kesakitan Tetapi hubungan mereka sudah mulai membaik seperti semula Chan juga memberikan nilai ulasan yang baik untuk restoran Linnae Tetapi Chan terpaksa memberitahukan hal yang kurang baik pada Linnae Jika restoran Linnae akan sulit mendapatkan ulasan bintang 5 Sebab Su dan kakak Chan yang sedang bekerja sama untuk membuat Linnae gagal mendapatkan bintang 5 tersebut Mengetahui hal itu membuat Linnae tidak menyangka sama sekali Di hari berikutnya Jiang sedang ingin melakukan aktivitas di akhir pekan Namun ia malah berada di lift yang sama dengan beberapa ibu-ibu Tadi sangka Linnae juga ada di sana bersama Jiang Tetapi Jiang malah terus saja ingin menghindari Linnae Namun sikap Jiang tidak membuat Linnae patah semangat Sebab ia masih mengikuti Jiang kemanapun Jiang pergi Sampai di malam harinya Jiang mendapati Jinjing yang terus mengawasi dirinya Karena Jinjing sedang menggantikan tugas Linnae Lalu ketika tugas Jinjing selesai Jiang langsung keluar rumah Namun lagi-lagi ia masih saja bertemu dengan Linnae Tetapi pertemuan mereka malah didokumentasikan oleh seseorang Secara diam-diam Keesokan harinya Jiang sudah bersiap untuk pergi menemui Cao Tetapi Jiang merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya Sampai ketika Jiang berada di mobil Linnae malah mengejutkan Jiang dengan membawa makanan khusus untuk Jiang Linnae juga ingin ikut bersama Jiang Namun Jiang malah menjahili Linnae dengan memintanya untuk mengecek bagian belakang mobil Padahal hal itu adalah cara Jiang untuk bisa pergi meninggalkan Linnae Tetapi hal tersebut tidak membuat Linnae marah sama sekali Kemudian Jiang pun bertemu dengan Cao di sebuah cafe Kali ini Cao sedang berusaha memujuk Jiang untuk bergabung di restoran keluarganya Namun Jiang masih belum menyetujui ajakan tersebut Tak berselang lama, Ayah Su juga ada di sana Tetapi kedatangannya malah membuat Jiang merasa kesal Apalagi Ayah Su dengan berani merendahkan Jiang Dan saat Jiang membalas hal tersebut Ayah Su langsung tersulut emosi Sampai menyiram Jiang dengan segelas air Beruntung Linnae ada di sana untuk membantu Jiang Bahkan Linnae dengan berani mengakui bahwa ia adalah bos Jiang Dan kedatangan serta keberanian Linnae berhasil membuat Ayah Su pergi dari sana Setelah itu Linnae mengajak Jiang untuk menemaninya membeli pakaian baru Sampai di tengah perjalanan Jiang kembali membantu Linnae dari bahaya Walaupun harus menarik kerah bajunya Lalu mereka pun tiba di sebuah toko baju langganan Linnae Bahkan kali ini Linnae meminta bantuan Jiang untuk mengukur tubuhnya Momen itu benar-benar membuat Jiang menjadi sedikit gugup Linnae juga dengan berani memeluk Jiang Agar Jiang tetap berada di sana Sebab Linnae ingin mengukur tubuh Jiang untuk membuat satu sed pakaian chef Dan momen tersebut membuat mereka saling berdekatan antara satu sama lain Di malam hari ketika Jiang ingin pulang ke rumah Ia malah dihadang oleh Su Kali ini Su secara tidak langsung mengatakan bahwa Linnae sedang dalam bahaya Sebab ia sudah mengetahui permasalahan antara Ayah Su dan Ayah Jiang Sementara itu Linnae baru saja selesai memasang CCTV di restorannya Dan benar saja setelah Linnae pergi dari sana Ada seseorang yang dengan berani menghancurkan restoran Linnae Lalu ketika Linnae sedang berjalan seorang diri Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengemudikan motornya dengan cukup kencang ke arah Linnae Beruntung pengemudi motor itu tidak mencelakai Linnae Sementara itu Jiang terlihat sangat panik mendapati kondisi dalam restoran Linnae yang sudah hancur Apalagi Linnae yang tidak ada di sana Ternyata Linnae sedang pergi bersama Su Hal itu pun membuat Jiang mengetahui bahwa Linnae pergi menemui kakeknya Dan benar saja kali ini Linnae sedang menemui kakek Jiang Dan ia membahas perihal ulasan bintang 5 restorannya Linnae juga secara tidak langsung memberitahukan kakek Jiang Tentang orang yang ingin menggagalkan ulasan bintang 5 tersebut Tak hanya itu Linnae pun memperlihatkan rekaman CCTV Seseorang yang berniat ingin mengacaukan restorannya Mengetahui hal tersebut membuat kakek Jiang berusaha menenangkan Linnae Bahkan kakek Jiang juga bersedia membantu Linnae Sementara itu Jiang dengan penuh amarah menabrak Ayah Su Yang sedang berada di parkiran Sebab tindakan Ayah Su selama bertahun-tahun membuat Jiang merasa muak Jiang juga memberikan sedikit pelajaran pada Ayah Su Beberapa hari kemudian Linnae dan Jinjing merasa sangat bahagia Karena akhirnya restoran Linnae berhasil menjadi restoran bintang 5 Tak berselang lama Jiang pun ada di sana Dan ia akan menjadi bagian dari restoran tersebut Kali ini Linnae dibuat terpukau melihat ketampanan Jiang memakai seragam chef restorannya Bahkan Linnae dengan berani membantu Jiang merapikan kancing bajunya Sampai membuat Jiang merasa sedikit gerogi Di malam hari Linnae, Jinjing, Jiang dan satu pelayan lain sedang makan malam bersama Lalu tiba-tiba saja Jiang mendapatkan sebuah pesan dari Sui Yang mengatakan bahwa Zheng sudah bergabung di restoran si Jiang Yu Dan hal tersebut berhubungan dengan Su Menyadari perubahan Jiang membuat Jinjing meminta Linnae untuk menghibur Jiang Kali ini Linnae mengajak Jiang untuk berjalan-jalan bersama Mereka juga mengobrol di suatu tempat Saat itu Linnae dengan jelas mengajak Jiang untuk menjadikan restoran mereka Sebagai restoran terbaik di tahun tersebut Agar mereka bisa menghapuskan tantangan mencuri pisau di aliansi Namun Jiang tidak langsung menerima ajakan tersebut Jiang juga sempat memberitahukan Linnae perihal pisau keluarga G Yang sudah berada di tangannya Kemudian tiba-tiba saja Jiang malah kembali mengajak Linnae Untuk mengubah keadaan aliansi chef di kota Baichuan bersama dirinya Ajakan itu pun langsung disetujui oleh Linnae Dan kerjasama tersebut membuat mereka berada di pihak yang sama Keesokan harinya Linnae dan Jinjing dibuat terkejut melihat banyaknya pelanggan wanita Yang menunggu di depan restoran Ternyata mereka sedang ingin bertemu dengan Jiang Lalu para pelanggan tersebut mulai dilayani oleh mereka Namun Linnae malah dibuat cemburu melihat para wanita yang terus saja ingin bertemu dengan Jiang Apalagi panggilan tersebut membuat keromantisannya dengan Jiang tertunda Tak berselang lama ada seorang pria yang terlihat begitu akrab dengan Linnae Dan pria itu terlihat menyukai Linnae Menyadari hal tersebut membuat Jiang menjadi sangat kesal Bahkan Jiang juga memperlihatkan rasa cemburunya itu pada Linnae Kemudian ketika restoran akan ditutup tiba-tiba saja Meng laki-laki yang menyukai Linnae kembali ke restoran Kali ini ia berniat ingin mengajak Linnae untuk menonton film bersama Namun ajakan tersebut langsung ditolak oleh Jiang Karena Linnae yang memiliki banyak kesibukan Menyadari kecemburuan Jiang membuat Linnae tidak bisa menahan kebahagiaannya Apalagi Jiang yang dengan berani mengakui perasaannya pada Linnae Linnae juga mengakui hal yang sama Lalu ketika mereka akan berciuman Tiba-tiba saja Jinjing ada di sana dan mengajak Linnae untuk pergi bersamanya Namun Linnae malah kembali menemui Jiang untuk mengatakan kalimat Sampai jumpa besok pacarku Hal itu pun benar-benar membuat Jiang merasa sangat bahagia Bahkan kalimat tersebut terus saja terngiang di pikirannya Sampai membuat Jiang tidak bisa tertidur Tak disangka ternyata Linnae juga merasakan hal yang sama Sebab mereka sedang dimabuk asmara Lalu tak berselang lama Jiang pun pergi ke rumah Linnae Awalnya Jiang ingin bertemu dengan ayah Linnae Tetapi kali ini ayah Linnae sering tidak ada di rumah Alhasil momen itu langsung membuat Jiang mencium Linnae dengan begitu mesra Saat itu Jiang lebih dulu terbangun Sementara Linnae masih saja tertidur pulas Momen tersebut pun membuat mereka terlihat sangat romantis antara satu sama lain Lalu tiba-tiba saja ayah Linnae pulang ke rumah Dan langsung masuk ke kamarnya Beruntung ayah tidak memergoki kebersamaan mereka berdua Namun situasi tersebut masih membuat Linnae khawatir Apalagi ayah mengira jika Linnae sedang bersama pacarnya Sebab ia menemukan selai rambut laki-laki di kasur Linnae Hal itu pun langsung membuat Linnae berusaha memberikan alasan Agar kecurigaan ayahnya menghilang Momen tersebut juga berhasil membuat Jiang keluar dari tempat persembunyiannya Dan ketika Jiang ingin pergi dari rumah Linnae Ia masih saja sempat memberikan ciuman perpisahan pada Linnae Padahal situasi masih begitu menegangkan Kemudian sesampainya di rumah Jiang pun mulai membuat adonan kui Linnae juga melakukan hal yang sama di rumahnya sendiri Untuk membuat bekal makanan imu Jiang Lalu mereka berdua pun bertemu di restoran Linnae Kali ini mereka terlihat sangat bahagia dengan hadiah mereka bawa masing-masing Namun keromantisan itu harus terhenti karena kedatangan Wang Apalagi Linnae yang belum siap jika hubungannya diketahui oleh orang lain Tak berhenti di sana Linnae juga masih terus saja berusaha mendekati Jiang Sebab ia menyadari bahwa Jiang sedang marah pada dirinya Tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali Akhirnya ketika situasi aman Linnae langsung memeluk serta berusaha membujuk Jiang Beruntung usaha itu membuahkan hasil Namun mereka masih belum bisa merasa tenang ketika ingin bermesraan Setelah itu pada saat jam makan siang tiba Linnae dan Jiang mulai mencicipi masakan masing-masing Tetapi Linnae malah terlihat tidak rela jika makanannya yang lebih dulu mereka cicipi Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memakan kue buatan Jiang Namun saat mereka sedang asyik menikmati kebersamaan itu Jinjing malah ada di sana Kedatangan Jinjing tersebut langsung membuat Linnae mendorong Jiang sampai terjatuh Bahkan Linnae juga dengan tega meninggalkan Jiang pergi begitu saja Ternyata Jinjing ingin meminta liburan cuti pada Linnae Permintaan itu pun disetujui oleh Linnae tanpa basa-basi sama sekali Lalu ketika Jiang kembali ke restoran Ia terlihat sedang sangat kesakitan Akibat ulah Linnae Menyadari hal tersebut membuat Linnae merasa begitu bersalah Jiang juga mulai meminta penjelasan dari Linnae Ternyata Linnae masih merasa tidak enak dengan Jinjing Jika ia mengetahui hubungan mereka berdua Memahami alasan itu Membuat Jiang mengatakan bahwa mereka akan merahasiakan hubungan tersebut sampai pertemuan aliansi Hanya saja Linnae harus membayar hal tersebut ketika situasi aman Dan kali ini Jiang langsung mencium Linnae dengan begitu mesra Bahkan Wang sampai tidak bisa masuk ke restoran karena Jiang yang mengunci pintu itu Di malam hari Linnae terus saja terlihat seperti seseorang yang sedang kasmaran Tak berselang lama ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya Ternyata orang tersebut adalah Chan yang ingin curhat tentang percintaannya dengan Sui Tak hanya itu Chan juga memberitahu perihal pertemuan aliansi yang akan diadakan bersamaan dengan pesta ulang tahun kakek Jiang Mengetahui hal tersebut langsung membuat Linnae terkejut Keesokan harinya Linnae sedang ingin menemui Jiang di rumahnya Tetapi di tengah perjalanan Jiang malah mengirimkan pesan jika ia tidak bisa bertemu dengan Linnae Sebab Jiang memiliki sedikit urusan Ternyata Jiang pergi menemui Zheng untuk mengajaknya mengobrol bersama Sementara itu Linnae dibuat terkejut oleh Jinjing yang sudah memiliki seorang anak Bahkan Jinjing juga meminta bantuan Linnae untuk menjaga anaknya Karena ia akan pergi ke luar negeri untuk menghadiri pemakaman mantan suaminya Alhasil mau tidak mau Linnae terpaksa membantu Jinjing untuk merawat Zai Di sisi lain akhirnya Zheng memiliki waktu untuk mengobrol dengan Jiang Namun kali ini hubungan mereka masih belum membaik Apalagi Zheng yang sudah tidak mendengarkan perkataan Jiang sama sekali Sebab ia telah berada di pihak Su dan mengikuti semua perintahnya Padahal Jiang sudah berusaha menyedarkan Zheng Kemudian ketika Jiang pulang ke rumah Ia malah mendapati Linnae dan Zai yang sedang menunggu kedatangannya dengan begitu imun Apalagi tingkah Linnae terus saja diikuti oleh Zai Lalu mereka pun pergi bersama untuk bermain layang-layang Saat itu mereka terlihat sangat bahagia menghabiskan waktu bersama dengan penuh keseruan Jiang juga terus saja mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mencium Linnae Di malam hari akhirnya mereka pun pulang ke rumah Jiang Kali ini Jiang dan Linnae terlihat sangat kelelahan Namun Jiang malah dibuat marah oleh Linnae Sebab Linnae yang mengatakan bahwa belum tentu ia memiliki anak dari Jiang Alhasil Linnae langsung membujuk Jiang dengan mendekatinya Serta mencium Jiang dengan begitu mesra Tetapi tiba-tiba saja terdengar suara bising dari kamar Jiang Ternyata Zai sedang mengacaukan kamar tersebut tanpa rasa bersalah sama sekali Di hari berikutnya Jiang dan Linnae terlihat begitu kelelahan Sampai membuat Jinjing merasa heran Lalu tak berselang lama ada seorang pengantar paket yang memberikan sebuah surat Ternyata surat tersebut adalah surat undangan pertemuan aliansi Yang akan menjadi acara jamuan makan malam Sebab bersamaan dengan ulang tahun kakek Jiang Mengetahui hal itu langsung membuat mereka menjadi sangat bersemangat Untuk menghadiri acara tersebut Beberapa hari kemudian tibalah acara aliansi dimulai Kali ini Linnae sudah menyiapkan bahan makanan Yang akan ia bawa bersama rekan kerjanya Dan selama di perjalanan Jiang terus saja bersikap romantis pada Linnae Sampai membuat Jinjing tidak sanggup melihat hal tersebut Tak berselang lama mereka pun tiba di kediaman keluarga besar Jiang Saat itu Linnae terus memberikan semangat untuk Jiang Sebab ia berusaha meyakinkan Jiang Jika mereka pasti bisa membuat seseorang jatuh Untuk menerima balasan dari kejahatannya Saat itu Jiang dan Linnae sudah masuk ke lingkungan kediaman keluarga besar Jiang Linnae juga melihat Zheng yang sedang bersama rombongan rekan restoran si Jiang Yu Kedatangan Linnae dan Jiang tersebut juga disambut oleh Su Kali ini Su mengantar mereka ke dapur terbuka tempat mereka akan memasak Namun Su mulai memperlihatkan hubungan yang tidak baik dengan Jiang Tak berselang lama Sui juga ada disana Dan ia dengan berani melawan Su Sebab Sui selalu berada di pihak Jiang Kemudian ketika Linnae sedang sibuk memasak Tiba-tiba saja kakek Jiang menghampirinya Bahkan kakek juga memuji kehebatan Linnae dalam memasak Namun kedatangan Jiang langsung membuatnya secara tidak langsung menyalahkan kakek Tentang kejadian yang menimpa ayahnya Tetapi Jiang tetap mendoakan kakek di hari ulang tahun itu Walaupun doa tersebut tidak tulus dari lubuk hatinya yang terdalam Di malam hari para tamu undangan mulai berdatangan Tetapi Linnae malah merasakan sakit pinggang Yang membuat Jiang dengan segera membantu untuk meredakan sakit tersebut Lalu Linnae pun izin pergi ke toilet seorang diri Ternyata kali ini Linnae ingin menemui Pak G yang sedang menyamar Untuk membawanya ke tempat yang lebih aman Setelah itu acara pun dimulai Dan Chan bertugas menjadi pembawa acara di malam tersebut Ia juga sempat mempersilahkan Jinjing untuk menghidangkan sub rebung Di meja kakek Jiang Lalu tiba-tiba saja Chan malah menceritakan sebuah kisah yang sama persis dengan kisah keluarga Jiang Mendengar cerita itu sempat membuat kakek Jiang terlihat panik Jiang juga baru mengetahui rencana Linnae Beruntung Jiang tidak keberatan atas rencana tersebut Namun ketika Chan memanggil seseorang Ayah Su malah muncul di sana Padahal orang yang ingin memperlihatkan diri Bukanlah Ayah Su Tetapi hal itu malah tidak merusak rencana Linnae sama sekali Kemudian Jiang bergegas pergi untuk melihat keadaan Pak G Beruntung Pak G dalam kondisi yang aman Tanpa menunggu lama Jiang pun langsung membawa Pak G menunjukkan dirinya dihadapan semua tamu undangan Bahkan Pak G juga mengungkit kembali kisah di masa lalu antara dirinya dan Ayah Su Sebab Ayah Su pernah kalah dari dirinya dalam pertandingan memasak Dan keluarga Jiang malah dengan tega mengorbankan seseorang yang tidak bersalah Lalu Jiang menghidangkan menu masakan kedua Yaitu semur bebek jahe Sebab masakan itu juga menjadi saksi ketidakadilan yang diterima Ayah Jiang Namun kakek Jiang masih saja mengelak jika ia memang mengorbankan Ayah Jiang demi Ayah Su Dengan melempar semua kesalahan pada Ayah Su Bahkan kakek juga menghampiri Jiang dan ingin mencari keadilan untuk Ayah Jiang Dan ternyata kakek tidak mengetahui perbuatan keji Ayah Su pada Ayah Jiang Jika Ayah Su dengan tega melukai tangan Ayah Jiang dan Jiang melihat dengan jelas kejadian tersebut Mengetahui semua itu membuat kakek menjadi sangat emosi Ia juga terkena serangan jantung akibat Ayah Su yang dengan berani melawan dirinya Keesokan harinya Linai dibuat emosi melihat siaran TV yang menayangkan pengumuman Su Tentang warah laba yang akan segera dibuka Dan warah laba tersebut akan menghidangkan makanan siap saji Namun saat itu Linai dan Jiang masih tidak bisa berbuat apa-apa Sebab aliansi juga pasti mengabulkan proposal yang diajukan oleh Su Hanya saja hal yang dilakukan Su sangat merugikan para chef Melihat amaran Linai membuat Jiang berusaha menenangkannya Karena mereka masih bisa terus bekerja sama Jiang juga mengajak Linai untuk berkencan Dan ajakan itu benar-benar membuat Linai merasa begitu bahagia Kemudian ketika Linai sudah selesai bersiap-siap Ia malah mendapati Su yang ada di depan gedung rumahnya Ternyata Su ingin mengajak Linai untuk mengobrol Walaupun awalnya Linai sempat menolak ajakan tersebut Namun Su tetap saja berhasil memancing Linai untuk menerima ajakannya Beruntung Jiang melihat kepergian mereka berdua Alhasil ia langsung bergegas mengikuti Linai dan Su Setelah beberapa waktu akhirnya mereka pun sampai di sebuah restoran Kali ini Su memberitahukan tentang suara palsu yang pernah diberikan Untuk Linai pada saat kompetisi perebutan pisau dengan Jiang Bahkan Su mulai ingin mencuci pikiran Linai jika keberadaan Jiang di restoran Linai Bukanlah karena tujuan yang baik Namun perkataan tersebut malah membuat Linai dengan berani melawan Su Bahkan Linai juga menyadarkan Su bahwa ia bisa saja merebut pisau keluarga Jiang Mendengar hal tersebut langsung membuat Su menjadi panik Lalu ketika Linai ingin meninggalkan restoran itu Ia malah mendapati Jiang yang juga ada di sana Akhirnya Linai bergegas menemui Jiang dan memeluknya dengan begitu erat Linai pun memberitahukan bahwa ia sudah memutuskan untuk mencuri pisau keluarga Jiang Beruntung Jiang malah mendukung keputusan tersebut Saat itu Jiang sedang bersama Sui Kali ini Sui meminta bantuan Jiang untuk mendorong ayunan yang ia naiki Hal tersebut pun membuat Sui mengingat kebersamaan mereka bersama ayah di masa lalu Sui juga merasa sangat bersalah pada Jiang Sebab selama ini ia tidak berada di sisinya Bahkan di kehidupannya di keluarga besar Jiang tidaklah begitu baik Karena Sui hanya dijadikan sebagai boneka mereka Tak hanya Sui, Jiang pun ikut menceritakan kesulitan yang ia hadapi di masa lalu Mengetahui semua itu langsung membuat Sui memeluknya Namun rasa bersalah yang Sui rasakan tidak sebesar Jiang Sebab Jianglah yang seharusnya menggantikan peran orang tua untuk Sui Tetapi ia tidak melakukan hal tersebut dengan baik Akhirnya Jiang hanya berharap agar Sui bisa melakukan serta memutuskan semua hal yang ia inginkan Keesokan harinya Jiang sedang memberitahukan beberapa saran untuk Linai yang akan bertanding merebut pisau keluarga Jiang Walaupun lawan Linai kali ini adalah Sui Namun Jiang tetap berusaha memberikan semangat pada Linai Lalu mereka pun bertanding sebuah permainan Dan pertandingan tersebut jelas dimenangkan oleh Jiang Tetapi Linai tetap merasa sangat bahagia Kemudian Jiang dan Linai mulai membeli bahan makanan yang berkualitas Sementara Sui terus melatih keterampilan memasaknya Hal yang sama juga dilakukan oleh Linai Bahkan sampai di malam hari Linai dan Jiang terus saja membaca beberapa buku untuk menambah wawasan mereka Bahkan Linai sampai tertidur di atas tumpukan buku Melihat hal itu membuat Jiang terus memandangi Linai Ia juga mencium serta membawa Linai beristirahat di kamarnya Di hari berikutnya Linai kembali melatih keterampilan memasaknya Jiang juga terus berada di sisinya Namun Linai masih belum merasa puas dengan hasil masakannya Kekesalan itu pun membuat Jiang berusaha menghiburnya Tetapi Linai malah semakin kesal melihat ayahnya yang memainkan bahan makanannya Padahal ayah Linai hanya merasa jika Linai masih duduk di bangku sekolah Dan Linai harus mengkonsumsi makanan bergizi agar ia cepat bertumbuh tinggi Jiang yang memahami kondisi ayah Linai langsung berusaha menenangkannya Namun tiba-tiba saja ayah malah mengajak Jiang untuk melihat harta yang ia miliki Ternyata harta itu adalah sebuah cermin Dan ayah mengira jika cermin tersebut adalah cermin ajaib Sebab cermin itu membuatnya bisa melihat Linai ketika dewasa Tingkah ayah Linai tersebut langsung membuat Linai mengingat kenangan mereka di masa lalu Alhasil Linai mulai memahami apa yang dilakukan ayahnya itu Sebab di masa lalu Linai memang sangat ingin tumbuh menjadi gadis dewasa Kemudian Linai dan Jiang menemui Jinjing di restoran untuk meminta Jinjing mencoba masakan Linai Tak disangka kali ini masakan Linai benar-benar sangat nikmat Sampai membuat Jinjing berpikir bahwa Linai pasti akan memenangkan kompetisi tersebut Lalu tiba-tiba saja Pak G juga ada di sana Saat itu Pak G memperlihatkan pesan yang dikirimkan oleh Chan Tak disangka ternyata pesan tersebut adalah perjanjian pernikahan antara Su dan kakak Chan Namun setelah mengirimkan pesan itu Chan tidak lagi bisa dihubungi Hal tersebut membuat Pak G merasa jika Chan sedang dalam masalah Kemudian Sui juga ada di sana dengan perasaan yang sangat panik Sebab ia sudah mengetahui bahwa Chan sedang dalam masalah Akhirnya mereka bergegas pergi untuk menyelamatkan Chan Dan benar saja Chan sedang dikurung di sebuah ruangan Beruntung Sui tiba di waktu yang tepat Dan ia bergegas membantu Chan untuk keluar dari sana Melihat kehebatan Sui membuat Chan sangat terpukau Mereka juga bergegas kabur dari tempat tersebut Hal itu pun membuat Sui dan Chan menjadi sangat bahagia Bahkan mereka juga segera pergi untuk menikah di kantor sipil Saat itu tibalah hari pertandingan perebutan pisau dimulai Namun Su malah terlihat tidak menyukai keberadaan Chan di lokasi tersebut Dan ketika mengetahui bahwa Chan adalah suami Sui Su langsung terkejut dan tidak terlalu menerima pernikahan mereka Tetapi Sui tidak memperdulikan hal itu Kali ini tim Linai dan Sui malah berada di dapur mereka masing-masing Su juga dengan sengaja menugaskan Zheng untuk menjadi asisten Sui Kemudian sebelum pertandingan dimulai Linai mendapatkan kabar bahwa ayah dan bibi pengasuh ada di gedung tersebut Mengetahui hal itu membuat Linai merasa sedikit heran Namun Linai harus menemui ayahnya Walaupun waktu yang ia miliki hanya tersisa beberapa menit lagi Lalu ketika Linai menaiki lift tiba-tiba saja Lift tersebut tidak beroperasi dengan baik Yang membuat Linai terjebak di dalamnya Sementara itu Jiang diberitahukan hal tersebut oleh Zhu Akhirnya Jiang bergegas untuk menolong Linai Tetapi situasi itu tidak akan bisa membuat Linai keluar dari sana Dan mengikuti kompetisi tepat waktu Alhasil Linai meminta Jiang untuk mengikuti perintahnya Agar perjuangan yang mereka lakukan selama ini tidak berakhir sia-sia Beruntung Jiang mendengarkan perkataan Linai untuk menggantikannya melakukan kompetisi itu Namun Zhu masih tidak terima tentang hal tersebut Karena Jiang bukanlah kepala koki restoran Linai Beruntung Chan datang di waktu yang tepat Sebab kali ini ia memberitahukan kepada semua orang bahwa Linai sudah menyerahkan posisi kepala koki pada Jiang Usaha itu pun membuat Jiang bisa memulai kompetisi tersebut untuk melawan Sui Namun jalan yang dilalui Jiang tidaklah mulus Karena Zheng dengan rakus mengambil semua bahan makanan pokok Tetapi Jiang tidak mempermasalahkan hal itu Sebab Jiang malah mengingat momen di masa lalu bersama Linai dan Sui Yang membuatnya semakin bersemangat Kemudian Jiang dan Sui malah memasak menu makanan mereka Bahkan dengan kehebatannya Jiang berhasil membuat bahan makanan pokok yang ia butuhkan Setelah beberapa waktu akhirnya masakan itu pun selesai Dan keberhasilan tersebut membuat Sui merasa sangat terharu Lalu ketika momen penilaian tiba Chan dengan berani menyadarkan kakaknya untuk bersikap jujur Dalam memberikan penilaian Namun tiba-tiba saja sebelum penilaian tersebut selesai Semua orang yang ada di sana dibuat panik Sangat mendengar rekaman suara yang mengatakan bahwa kakak Chan pernah melakukan kecurangan Atas perintah Su Mendengar hal itu langsung membuat Su menjadi sangat panik Ia juga terus saja membela diri di hadapan semua orang Tetapi Jiang membawa Su yang memiliki bukti rekaman suara tersebut Bahkan kakak Chan juga mengakui hal itu Dan ia bersedia menerima hukumannya Kakak Chan pun sempat memberikan suaranya untuk tim Linai Dan Su akan mendapatkan hukuman atas kejahatannya Satu bulan kemudian Saat itu Linai dan Jinjing kembali melihat rekaman video Di mana akhirnya mereka berhasil membubarkan aliansi Hal tersebut akan berdampak baik untuk semua restoran yang ada di kota Baicuan Restoran Linai juga bisa beroperasi dengan tenang dan damai Lalu kedatangan Jiang langsung membuat Linai memeluknya dengan penuh kebahagiaan Jiang pun memberikan sebuah undangan tantangan dari Perancis Sebab kota Baicuan sudah terkenal dengan ibu kota makanan terenak Tadi sangka Linai langsung menerima tantangan tersebut dengan penuh kebahagiaan dan rasa bangga Tamat ending yang membahagiakan Jadi itulah pembahasan drama Cina Sweet Trap episode 1-25 Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen Mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya Sebuah ambisi tidak akan selalu membuat seorang berada di jalan yang benar Dan tidak semua orang akan mendapatkan keberuntungan Untuk bertemu dengan seseorang yang bisa mengembalikan kita ke jalan yang benar Agar bisa meraih kesuksesan dengan tenang dan damai Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami Serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik Yang sudah kami sediakan kepada kalian Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini And see you guys in the next video Jangan lupa subscribe